Badai, Awan, Angin Jili 17 Bap 48 Tiao Goan Hoa mengira orang yang mencari nona kiat BE alias tik BE itu kiao sekiang dan konco-konconnya. Tetapi penjaga pintu memberi penjelasan. Mereka bukan orang yang cuan sebutkan, tapi sepasang muda-mudi yang wajahnya cakep, kata si penjaga pintu. Mereka tidak mirip orang jahat. Kebetulan sebelum penjaga ini melapor, dia sempat mengintai tamu itu dari celah pintu pagar rumah. Mendengar keterangan penjaga pintu, Tiao Goan Hoa sangsi. Dia tahu kiao sekiang dan kawan-kawannya. Berusia hampir 50 tahun semuanya. Sedang dari keterangan penjaga pintu jelas mereka bukan orang kiao sekiang. Yo kiat BE jadi sedikit gelisah. Orang yang tahu aku bernama tik BE hanya keluarga marga seng, sedang tamu itu sepasang muda-mudi. Apa barangkali mereka seng liong senin dan cigiok hian pikir tik BE? Saat semua sedang bimbang Tiao Goan Hoa berkata. Baiklah, suruh mereka masuk. Aku ingin tahu siapa. Mereka itu? Beraninya dia datang mencari bahaya di tempatku kata Tiao Goan Hoa. Penjaga pintu segera berlalu akan membukakan pintu. Tak lama masuk seorang pemuda tampan bersama seorang nona cantik yang rambutnya mengenakan pita kupu-kupu. Sesudah mengawasi kesekitarnya, yang wanita berkata lembut. Yang mana yang bernama kak tik BE, kata si nona. Sedang yang lelaki memberi hormat pada tuan rumah. Paman, pasti anda ciaw locian PUE. Maafkan kami. Mengganggu ketentraman paman sekalian katanya. Tik BE tercengang, dia tidak kenal pada dua muda-mudi ini. Tapi sesudah agak lama dia perhatikan, dia ingat pernah bertemu, tapi entah di mana. Sebenarnya kalian siapa kata Tiao Goan Hoa. Tiao Goan Hoa jadi ragu, tapi jika mereka musuh tidak mungkin mereka sesopan itu pikirnya. Akulah tik BE, tapi siapa kalian? Rasanya aku belum kenal dengan kalian kata tik BE. Aku Cigiokfang dari Pek Hoa Kok, dan nona ini bernama Wan Seyeng dari Beng Siatu kata si pemuda. Saat mendengar nama Beng Siatu disebut-sebut, tampak Tiao Goan Hoa girang. Jadi nona putri Beng Siatu cuan ceng, kim, liong kata Tiao Goan Hoa. Benar, paman. Aku ini putrinya, kata Wan Seyeng. Tik BE baru ingat mengapa ia seolah sudah kenal dengan pemuda itu, karena pemuda itu kakak Cigiokhian. Wajah Cigiokfang dan Cigiokhian memang agak mirip. Nonawan, aku memang sudah tahu nama besar ayahmu. Tetapi selama ini kami belum saling mengenal. Lalu mengapa nona mencariku kata Tiao Goan Hoa? Or itu. Begini paman Tiao, aku datang untuk mencari enci tik BE ini kata Wan Seyeng. Dari mana kau tahu aku ada di sini kata tik BE alias kiat BE. Anak buah Kiao Se Kiao pernah mengacau di sini, bukan kata Cigiokfang. Ya, memang begitu, kata Tiao Goan Hoa. Dia kabur setelah terluka oleh nona yo. Dari mana kau tahu mengenai hal itu? Kebetulan kami bertemu dengan orang itu kata Gigiokfang. Ayah nonawan berjanji pada Kiong Chao Bun akan mencari si Bun Soya untuk merebut kitab silat milik keluarga Suang. Maka dengan tidak menunggu sampai Luka Cigiokfang sembuh dengan seorang diri Wan Kim Leong berangkat ke Tiao Goan. Selang beberapa waktu kemudian, Luka Cigiokfang pun sembuh. Ketika terkenang kampung halamannya Cigiokfang ingin kembali ke Tiao Goan, Wan Seyeng pun ikut bersama Cigiokfang. Sesudah hilang rasa kangennya, Cigiokfang yang tahu adiknya Cigiokhyan pergi ke Kang Lem, lalu berangkat bersama Wan Seyeng untuk mencari adiknya. Suatu hari mereka tiba di daerah Ciaoyangkuan. Di tempat ini mereka menyaksikan pemandangan indah di Tsuho Ania. Si tempat itu banyak pohon toh yang membuat mereka kagum sekali. Ketika mereka sedang menikmati pemandangan indah itu, lewatlah sebuah kereta. Mereka tertarik saat mendengar percakapan orang di atas kereta itu. Sesekali terdengar rintihan kesakitan. Cigiokfang dan nonawan curiga, apalagi suara itu seperti dikenalnya. Rupanya orang itu anak buah Kiao Seyeng. Gadis busuk bernama Tik Bue itu. Jika tertangkap polahku akan kubeset kulitnya kata orang yang merintih itu. Kau tidak takut pada Seng Capsikou kata kawannya. Kenapa harus takut? Aku yakin Kiao Toako pun tidak takut padanya. Apalagi aku dengar gadis sial itu kabur dari tempat Seng Capsikou, mana berani dia minta bantuan pada Seng Capsikou kata orang yang merintih itu. Kiao Toako hanya ingin menahan gadis busuk itu, jadi tidak mudah kau membeset kulitnya, kata kawannya. Kau benar, budak itu masih ada harganya bagi Kiao Toako, tapi sebelumnya aku ingin menyiksa gadis itu. Itu mudah jika kau mau, apa susahnya kata kusir kereta. Aku tahu kira menyiksanya, jika kau mau akan kuajari. Mereka bicara seenaknya, karena saat itu tidak menyangka kalau di tepi jalan ada orang mendengarkan pembicaraan mereka. Saat Kiao Sekiang dan anak buahnya datang ke Beng Shiatu, saat itu Jiao ikut rombongan Kiao Sekiang. Kebetulan Cigiyok Fang dan Wan Seyeng pernah bertarung dengannya. Sekalipun wajahnya tidak jelas dalam kegelapan, namun mereka masih mengenali suaranya. Mereka mengetahui nama Tik Buwe dari Kok Siao Hang dan Honk Buwe Eng. Menurut Nona Hon saat ditempat Seng Cap Sikou, Cigiyok Hian akrab dengan Tik Buwe. Mendengar nama Nona Tik disebut-sebut oleh orang itu, Cigiyok Pang dan Nona Wan Curiga. Mereka pikir jika mengikuti orang Shijiao, pasti mereka akan menemukan Cigiyok Hian. Wan Seyeng mengambil sebuah batu kecil, lalu membidik kaki kuda kereta itu. Kuda yang terkena hajaran batu itu, berjingkrak kaget karena kesakitan. Kuda itu pun roboh, sedang keretanya terguling karena tak ada keseimbangan. Kurang ajar. Kalian berani membegalku, apa kalian buta kata kusir? Kusir ini mengira mereka dibegal oleh begal biasa. Orang Shijiao keluar, kau ikut aku ke Beng Siatu untuk menghadap ayahku kata Wan Seyeng dengan suara nyaring. Saat dibentak Nona Wan, orang Shijiao itu sedang duduk mendeprok di tanah merasakan sakit yang bukan main. Saat menoleh dan mengenali Nona Wan, dia balas memaki. Hai bocah sial, ternyata kau? Sekalipun aku sudah terluka, aku masih sanggup membereskan kau kata orang Shijiao. Kusir kereta terkejut. Jadi mereka itu orang dari Beng Siatu katanya. Ya, Nona Busuk itu putri kesayangan Wan Ceng Leong jawab Jiao. Jangan cemas ayahnya sedang ke utara mencari Shibun Soya, tidak mungkin ada di daerah selatan. Hektometer. Siapa bilang aku takut hanya menghadapi dua bocah ingusan ini kata kusir orang Shikaha'u. Baik, jika kau ingin mampus bersama orang Shijiao, maju kalian berdua kata Nona Wan. Sabar, menghadapi kalian tak perlu terburu-buru. Aku akan mengisap tembak kau dulu, kata orang Shikaha'u itu. Dia sedang memegang sebuah cangklong berwarna kehitaman, panjangnya satu meter lebih. Mungkin cangklong itu terbuat dari kayu besi. Sedang ujung cangklong itu bulat sebesar cangkir. Kelihatan dia sedang mengisi tembak kau pada cangklongnya. Lalu menyalakan api untuk menyulut tembak kau. Tak perlu menunggu, mari kita serang meka bisik Wan Seiyang pada Cigiyokfang. Baru saja Nona Wan selesai bicara asap tembak kau dari tipa orang Shikaha'u menyambar. Cigiyokfang kaget, dia rasakan kepalanya pening. Seiyang, awas asap beracun Giyokfang memperingatkan. Nona Wan sedikit pun tidak gentar malah tertawa. Hektometer. Hanya asap tembak kau mana bisa mencelakakan aku, kata Nona Wan. Dia menyerahkan sebuah pil pada Giyokfang. Makan pil fiasiatan buatan ayahku, kata Nona Wan menambahkan. Tanpa asapin pun aku bisa menangkap kalian, kata si orang Shikaha'u. Dia maju dan menyerang dengan pipa panjangnya yang dijadikan sebagai senjata. Saat itu serangannya tertuju pada Cigiyokfang. Tapi sekalipun sudah menelan obat dari Nona Wan, namun kepala Cigiyokfang masih terasa pusing. Terpaksa dia menangkis serangan lawan sekenanya. Dia hunus pedangnya untuk menangkis pipa lawan. Orang Shikaha'u itu kaget, ternyata Cigiyokfang bisa menangkis serangannya. Adik eng, kau yang menangkap orang Shijiao, bangsat ini biar aku yang menghadapinya, kata Cigiyokfang. Baik, hati-hati, kata Nona Wan. Sambil menenteng pedang Nona Wan menghampiri orang Shijiao. Aku tidak akan melukaimu, tapi jawab pertanyaanku jangan bohong, kata Nona Wan. Tetapi tiba-tiba orang Shijiao mengeluarkan sepasang gaetannya, sambil bersandar pada kereta yang terguling, dia serang kaki Nona Wan. Bocah, sekalipun terluka aku tidak takut padamu, kata orang Shijiao itu. Sereet. Nona Wan kaget, hampir saja dia terluka terkena gaetan, untung hanya pakaiannya saja yang kena. Kau mau mampus, jangan salahkan aku, kata Nona Wan. Nona Wan langsung menyerang hingga terjadi pertarungan seru cukup lama. Jika lawan tidak sedang terluka, Nona Wan memang kalah setingkat, tapi sekarang orang Shijiao itu sedang terluka, maka itu dia bertarung sambil bersandar ke kereta agar bisa berdiri dan tidak bisa bergerak. Akibatnya dia terus diserang oleh Nona Wan. Lewat 30 jurus orang Shijiao mulai terdesak. Cigiyokfang dan orang Shikahau kepandainya sebanding, saat orang Shikahau melihat kawannya terdesak, dia mulai gugup. Akibatnya dia juga terdesak oleh Cigiyokfang. Saat Cigiyokfang akan berhasil melukai lawan, dia dengar Nona Wan menjerit. Tubuhnya tergelincir ke lereng bukit. Cigiyokfang yang kaget, membatalkan serangannya. Dia berlari akan menolongin Nona Wan. Tapi saat Cigiyokfang sampai ke tempat Nona Wan jatuh, Nona itu sudah bangun lagi. Lekas tangkap mereka. Sayang mereka sudah kabur, kata si Nona kesal. Cepat orang Shikahau ini membopong jauh dan mereka kabur. Dengan demikian mereka sulit dikejar lagi. Eh, bagaimana keadaanmu? Tanya Cigiyokfang. Apa kau terluka? Tidak, aku tidak terluka, jawab Nona Wan. Lalu kenapa kau tergelincir? Entahlah, aku pun tak tahu kenapa, kata Nona Wan. Padahal dia hampir kukalahkan. Saat akanku tusuk dengan pedangku, mendadak tungkai kakiku kesemutan. Sakit luar biasa. Rasanya seperti disengat lebah. Maka tanpa aku sadari aku tergelincir. Cigiyokfang kaget, karena dia cemas Nona Wan terkena senjata rahasia lawan. Saat Nona Wan membuka sepatunya, dia melihat ada titik merah walau sudah tidak sakit lagi. Aneh, kata Cigiyokfang, kejadian ini tidak bisa terjadi karena kebetulan. Pasti ada orang lihai yang menyerahmu, adik eng. Kau benar. Mungkin karena orang itu ingin melindungi keparat itu, dia serang aku. Tapi mungkin karena takut kepada ayahku, dia tidak berani melukaiku, begitukan kata Nona Wan yang cerdas. Ada khas yang mereka lolos, kata Cigiyokfang. Jika berhasil kita tangkap akan kutanyai tentang adikku. Jika hanya untuk mencari Cigiyokhian, aku yakin aku juga bisa mencari jejaknya, tidak perlu menanyai mereka kata Nona Wan Seng. Bagaimana caranya? Aku lihat luka orang Cigiyok itu baru, pasti dia diserang orang gagah dan kejadiannya belum lama, ya kan kata Cigiyokfang. Kau benar, sebab tik buwe tidak mungkin bisa melukai orang Cigiyok itu, kata Giyokfang. Sepengetahuanku di sekitar tempat ini tinggal pesilat tangguh si Ciau, namanya Ciau Goan Hoa. Kalau begitu Nona tik ada di tempatnya, kata Giyokfang. Nona Wan mengangguk, kemudian mereka sepakat akan mencari rumah keluarga Ciau tersebut. Begitu kisah yang disampaikan Cigiyokfang pada Ciau Goan Hoa. Mendengar cerita itu tuan rumah pun girang. Jadi orang Cijiaw itu musuh Nona Wan, kata Goan Hoa. Tapi kenapa dia juga mengacau di tempatmu? Tanya Nona Wan. Ciau Goan Hoa tidak bersedia berterus terang, dia hanya bilang perselisahan terjadi karena putra dan Nona tik buwe. Eh, karena Nona Wan tidak ingin bertanya lebih jauh jelas. Diam saja tapi tak lama Nona itu berkata lagi. Mereka pernah mengacau di Beng Siatu, jika boleh kami bersedia membantu lo Cian Puete, kata Nona Wan. Secara pribadi Ciau Goan Hoa memang senang dibantu, karena Nona Wan ayahnya pun terkenal. Ditambah lagi Cigiyokfang pun tampaknya gagah. Tapi karena identitas istri keduanya KHO sietak ingin diketahui umum, dia jadi ragu-ragu. Saat orang Ciau sedang bingung tik buwe-nya lah ikut bicara. Cikongcu, kau bilang kalian sengaja datang mencariku, ada masalah apa kata tik buwe-nya. Aku dengar adik Giyokhian kenal denganmu, Nona. Aku baru datang dari Beng Siatu datang kemari ingin bertanya padamu. Terus terang aku sedang mencari adikku. Aku dengar adikku ke Kang Lem, apa benar kata Cigiyokfang. Aku hanya seorang budak, kata tik buwe-nya alias Yokiad buwe-nya dengan dingin. Nona tidak perlu berkata begitu, kata Giyokfang agak kikuk. Dari Nona Honpue-nya yang aku dengar Giyokhian banyak mendapat bantuanmu, maka ku ucapkan terima kasih padamu. Aku tidak berani menerima ucapan terima kasihmu, kata tik buwe-nya. Mengenai keberadaan adikmu, memang aku tahu. Apa Nona bersedia memberi tahuku? Tentu, malah aku ingin mengucapkan selamat padamu, kata Nona Kiyad buwe-nya. Benar, saat Bun Yat Hoan menikahkan murid kesayangannya, kenapa kau tidak hadir? Padahal kau kakaknya, kata Ciaw Goan Hoa ikut bicara. Bukan main kagetnya Giyokfang saat mendengar adiknya telah menikah dengan Seng Leong Senin. Celaka, bagaimana aku bisa menerangkannya pada Kok Siaw Hang? Pikir Giyokfang bingung sekali, adikku ini aneh sekali, kenapa dia cepat berubah? Padahal pertunangannya dulu dengan Kok Siaw Hang sangat mengegerkan dunia Kang O. Aneh jadi begini. Tapi karena sudah terjadi mau dia pakan lagi. Maaf, aku tidak mengetahui kejadian itu karena aku berada di Beng Siatu, kata Giyokfang sesudah hatinya agak tenang. Ciaw Goan Hoa mengawasinya, dia lihat pemuda itu agak gugup. Dia yakin di balik kejadian itu ada sesuatu yang luar biasa. Jika kau mau mencari adikmu, bagus. Tawaran bantuanmu pun aku terima dengan baik. Tapi jika kau ingin mencari adikmu silakan saja, kami tidak berani menahan kalian di sini, kata Ciaw Goan Hoa. Sekarang yang utama hadapi komplotan kiaw sekiang dulu, sebab jejak adikku sudah ku ketahui. Untuk mencari adikku bisa lain hari saja, kata Ciaw Goan Hoa. Oh, syukurlah kalau begitu, kalian sementara boleh tinggal di tempat kami, kata Ciaw Goan Hoa yang girang bukan kepalang. Jangan sungkan, kami juga pernah bentrok dengan mereka, mari kita hadapi bersama-sama, kata Giyokfang. Sejak saat itu mereka tinggal di rumah Ciaw Goan Hoa. Suatu hari anak muda itu berkumpul berlatih silat. Masing-masing menunjukkan kepandainya. Mereka bergembira. Setelah Bu Siang Kam dan Ciaw Siang Hoa selesai berlatih, dia bertanya pada Nonawan. Nonawan, pengalamanmu banyak, bagaimana menurutmu latihan kami tadi kata Ciaw Siang Hoa? Bagus. Ilmu silat mulihai, Ciaw Toa kok kata Nonawan. Jika kau bersedia mari kita berlatih bersama. Secara tiba-tiba tanpa memberitahu dulu, Nonawan menyerang. Hal ini membuat Ciaw Siang Hoa kaget. Kiranya Nonawan menggunakan jurus yang baru dialatih dengan Bu Hiang Kam. Ternyata itu ilmu silat ajaran dari istri kedua ayah angkatnya. Siang Hoa heran, bagaimana Nonawan bisa menguasai ilmu silat itu dan dari mana dia belajar? Padahal ibu tirinya bilang bahwa itu jurus keluarga sangat rahasia. Jika karena melihat latihan saja, rasanya tidak mungkin secepat itu Nonawan menguasainya. Terpaksa mereka bertanding. Orang heran menyaksikan ilmu silat mereka serupa. Rupanya ilmu silat Ciaw Siang Hoa sealiran dengan ilmu ayah Nonawan. Tapi ayah Siang Hoa ku rasa tidak seperguruan dengan mertuaku, pikir Ciaw Siang Hoa. Mengapa ilmu silat mereka serupa? Aneh. Jadi selama berkumpul bersama Wan Seying, belum pernah Ciaw Siang Hoa menyaksikan ilmu silat yang dipakai menyerang Ciaw Siang Hoa. Sekarang dia berpendapat, bahwa ilmu itu ilmu simpanan keluarga Wan dari Beng Siatu dan tidak diajarkan pada orang lain. Saat itu semua orang asyik menyaksikan pertarungan antara Nonawan dengan Ciaw Siang Hoa, hanya Ciaw Siang Hoa lah yang mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Tak jauh dari tempat mereka berlatih terlihat sebuah gedung bercat merah, dari jendela rumah itu terhalang oleh pepohonan rindang. Tapi samar-samar yuk Ciaw Siang Hoa melihat ada orang sedang mengawasi lewat jendela rumah bercat merah itu ke arah mereka. Ciaw Siang Hoa mengenali orang itu KHO si adanya. Hektometer. Ternyata dia lagi pikir Ciaw Siang Hoa. Tiba-tiba Wan Seying menghentikan latihannya, lalu keluar dari gelanggang. Cukup. Cukup. Rupanya ilmu silat kita tidak berbeda jauh, kata Nonawan. Ciaw Toako, dari mana kau mempelajari ilmu silatmu itu? Mendapat pertanyaan itu, Ciaw Siang Hoa kelihatan kaget dan ragu-ragu menjawab pertanyaan itu. Keraguannya itu karena KHO si mengingatkan agar dia tidak memberitahu orang dari mana ilmu silat yang dia pelajari. Nona terlalu memuji, itu hanya ilmu silat biasa saja kata Ciaw Siang Hoa. Tapi jurusmu sama dengan ilmu yang dipakai oleh Nonawan, kata Khiat Buwe. Jika kau bilang itu ilmu silat biasa, apakah kau tidak meremehkan Nonawan? Sebenarnya tadi Ciaw Siang Hoa sangsi pada jurus yang digunakan Nonawan. Sekarang saat mendengar teguran Khiat Buwe dia tertegun, karena ucapannya tadi membuat dia tidak enak hati pada Nonawan. Ketika itu Ciaw Siang Yau muncul menghendak memanggil Ciaw Siang Hoa. Siapa yang menyuruhmu memanggilku? Jianyu, jawab Siang Yau. Sekarang ayah pun berada di kamar Jianyu. Mereka sepertinya sedang berunding. Saat itu Siang Hoa memang sedang kebingungan mendengar pertanyaan Won Seeng tentang ilmu silatnya. Maka itu panggilan adiknya itu dia anggap seolah kebetulan sebagai alasan untuk pergi dari tempat itu. Sesudah pamitan Siang Hoa pun pergi. Sepeninggal Ciaw Siang Hoa, sekarang Siang Yau yang menemani tamu-tamunya. Kami sedang berlatih silat, kata Khiat Buwe. Kau juga harus ikut latihan. Baik, asal kau beri aku petunjuk, kata Siang Yau. Aku lelah, kau berlatih dengan Liong Cici saja, kata Khiat Buwe. Sesudah saling memberi hormat dan berbasa basi, Siang Yau masuk ke gelanggang bersama Liong Tian Hyang. Won Seeng memperhatikan latihan mereka dengan cermat. Ternyata ilmu silat Siang Yau berbeda dengan yang dimainkan oleh Siang Hoa. Heran, kenapa bisa begitu bisik Won Seeng pada Khiat Buwe. Mereka bukan saudara kandung kalian, ilmu silat Siang Hoa mungkin bukan dari ayahnya, kata Khiat Buwe. Sifat Khiat Buwe dan Won Seeng hampir sama. Semula Khiat Buwe memang hendak membuka rahasia keluarga Ciaw pada Nonawan, tapi hal itu tidak dialakukan, karena dia pikir untuk sementara dia beritahu saja sekedarnya secara samar-samar. Nonawan tambah curiga. Dia pikir jangan-jangan Nona Ciaw sengaja menyembunyikan ilmu silatnya. Biarakan ku paksa dia agar dia mau mengeluarkan ilmu silat sejatinya pikir Nonawan. Jika dia bisa ilmu yang digunakan oleh Siang Hoa, maka terpaksa dia harus meladeniku dengan ilmu tersebut untuk melawanku. Tapi sayang sebelum Siang Yau dan Nona Leong selesai bertanding, Ciaw Goan Hoa muncul. Terpaksa latihan mereka dihentikan. Kelihatannya Ciaw Goan Hoa gelisah, begitu sampai dia langsung berkata pada Cigiok Fang dan Won Seeng. Sikapnya bersungguh-sungguh. Kalian sudah beberapa hari tinggal di sini. Barangkali keparat Kiao Seki yang tidak akan berani datang lagi. Mengingat kalian juga punya urusan sendiri, aku kira kalian jangan buang waktu di sini. Lekas cari adik perempuanmu. Buntalan kalian pun sudah kuperintahkan agar anak buahku menyiapkannya. Silakan kalian berangkat, tapi maaf aku tidak bisa mengantar kepergian kalian kata Ciaw Goan Hoa. Tak lama kelihatan pelayan muncul sambil membawa buntalan Cigiok Fang dan Nonawan. Sikap Ciaw Goan Hoa ini tentu saja membuat Nona Ciaw Siang Yau jadi kurang enak hati. Namun, dia tidak membantah perintah Seng Ayah. Sedang Nonawan saat dia sudah menerima buntalannya, langsung mengajak Cigiok Fang pergi. Ciaw Siang Yau mewakili ayahnya mengantar tamu-tamunya. Dia mengucapkan selamat jalan dengan perasaan berat. Di tengah jalan Cigiok Fang tak hentinya mengerut tuh. Orang tua itu adatnya aneh sekali, kata Giyok Fang. Kenapa tiba-tiba dia mengusir kita? Alasan yang dia sampaikan pun tidak masuk akal. Aku kira yang aneh bukan dia, tapi istri keduanya. Malah aku pikir KHO si ini orangnya misterius, kata Wan Seng. Tiga hari di sana belum pernah kita bertemu dengan kedua istri orang tua itu, kata Cigiok Fang. Dari mana kau tahu dia aneh dan misterius? Menurut bisikan Nonayo, ilmu silat Siang Hoa itu ajaran KHO si, kata Nonawan. Benar, aku juga merasa heran. Tadi aku ingin bertanya padamu mengenai hal itu, kata Cigiok Fang. Kenapa ilmu silat dia sama dengan yang kau gunakan? Kau sangsi itu ajaran KHO si, apakah dia punya hubungan dengan Beng Siato? Mungkin ada, kata Nonawan. Tapi sekarang aku belum bisa memastikan, biar akanku selidiki dulu, nanti kau ku beritahu. Mengenai apa, kata Giyok Fang. Tapi Nonawan sedang berpikir, maka itu pertanyaan Giyok Fang seolah tidak didengarnya, Giyok Fang pun tidak menanyakan lagi. Cito aku, nanti malam kita kembali ke sana, kata Nonawan. Kembali ke mana? Sudah tentu ke rumah keluarga Ciaw, jawab Nonawan. Mereka tidak suka kita berada di sana, mau apa kita kembali ke sana, kata Giyok Fang. Kita ke sana secara diam-diam, kata Nonawan. Aku kira-kira itu kurang baik, kata Giyok Fang. Aku akan menyelidiknya supaya jelas, sekalipun harus diam-diam seperti pencuri, kata Nonawan. Giyok Fang mengangguk saja tak membantah, hanya dia sedikit merasa kurang enak hati. Tengah malam diam-diam kedua orang itu kembali lagi, mereka menyusup ke taman belakang rumah keluarga Ciaw. Akanku selidiki kamar KHO si, kau mengawasi di luar, bisik Nonawan. Mengetahui niat kawannya, Giyok Fang kaget juga, dia berbisik. Hus! Ilmu silat KHO si belum kita ketahui, kau jangan cari penyakit bisik Giyok Fang. Jangan cemas, aku membawa Ki Bingo KHO An Hun Hyang, obat bius yang mampu membuat lawan lelap. Sampai ayam berkoko. Obat bius itu khas buatan Beng Siatu, bisik Wan Seyeng sambil tersenyum. Tapi karena hatinya tidak tentram, ia mengikuti si Nona. Mereka memutari bukit-bukit buatan. Menyelinap di antara semak-semak pohon bunga. Akhirnya mereka berdua sudah berada di bawah rumah berloteng bercat merah. Ketika Nonawan hendak melompat, dia kaget karena dia merasa ada orang yang menyentuh tubuhnya. Dia menoleh, ternyata di belakangnya hanya ada Cigiok Fang. Apa tadi kau yang menyentuhku tanya si Nona? Tidak kata Giyok Fang sedikit heran. Aneh, aku merasa hinggangku ada yang menyentuh hingga ngilu. Aku kira kau yang menyentuhku tanpa sengaja. Tapi, Nonawan tidak meneruskan kata-katanya. Dia sedikit terperanjat hingga hampir saja dia menjerit. Dia kaget karena pedangnya yang disandang di pinggangnya lenyap entah kemana. Sedang sarungnya masih tergantung. Menyaksikan hal itu Giyok Fang kaget, mulutnya ternganga tidak bisa bicara. Mereka mengawasi ke sekitar taman, mendadak matu mereka terbelalak. Pedang Nonawan kelihatan tertancap di sebuah pohon. Jelas sudah tadi Nonawan telah dicuri pedangnya tanpa dia merasa. Jelas itu perbuatan seorang yang ilmu silatnya lihai luar biasa. Mereka mencoba menenangkan hatinya yang sedikit guncang. Aku kira orang itu sengaja memperingati kita, kata Cigiok Fang. Bagaimana? Apa tidak lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini? Dia bisa datang dan pergi tanpa bekas, tak ubahnya bagai setan saja pikir Nonawan. Kepandayan orang itu jelas lebih tinggi dariku. Jika dia mau tadi saja dia bisa mencelakaiku. Barangkali benar orang itu ingin memberi peringatan pada kami. Apa ini perbuatan Chiao Goan Hoa? Aha, tidak mungkin. Sekalipun Khao Sikku rasa ilmunya tidak setinggi orang itu. Nonawan menghampiri pedangnya yang tertancap di pohon. Saat mereka sedang sangsi dan mau pergi. Tiba-tiba terdengar suara, pintu gerbang rumah keluarga Chiao didobrak dari luar hingga terpentang lebar. Chiao Goan Hoa, apa kau kira bisa menahanku dengan mengunci pintu rumahmu? Kata Chiao Sok Yang. Di belakang orang Shikyao tampak lima orang berdiri tegap. Mereka terdiri dari Chiong Bupa, orang Shikyao dan orang Shikahau, Shikusir. Dua yang lainnya tidak dikenal. Tapi mereka pernah bertarung dengan Chikyokfang saat di Beng Shiatu. Bagus bajingan Shikyao kata Chiao Sok Yang Hoa yang muncul paling dulu. Aku memang akan mencarimu, tapi sekarang kau malah datang mencari mampus sendiri. Diakah yang kau maksudkan kata Chiao Sok Yang pada orang Shikyao? Ya, dan seorang budak puteri Yota I Cheng jawab orang Shikyao. Chiao Sok Yang tertawa terbahak-bahak. Bagus jika mereka semua ada di sini, aku bisa menghemat tenaga kata Chiao Sok Yang. Chiao Goan Hoa keluarlah kau. Saat Siang Hoa maju, Chiat Buwe berada di belakang pemuda itu. Adik Chiao, mundur saja. Biar ayahmu yang menghadapi mereka, bisik Chiat Buwe. Siang Hoa berpikir lain, tak mungkin ayahnya mau mempedulikan dirinya. Maka dia genggam tangan Chiat Buwe. Enci Buwe, mari kita maju sekalipun kita harus mati bersama-sama kata Chiao Siang Hoa. Saat keduanya sudah siap akan maju, tiba-tiba ada bayangan melayang dan langsung berada di depan mereka berdua. Mundur. Biar aku yang menghadapi Chiao Sok Cucu kata Chiao Goan Hoa. Chiao Siang Hoa girang, ternyata ayahnya masih peduli padanya. Maka itu dia genggam tangan Chiat Buwe. Kita turuti keinginan ayahku bisik Chiao Siang Hoa pada Chiat Buwe. Bu Hian Kam dan Liyong Tian Hiang sudah langsung keluar. Mereka berdiri di samping Chiao Siang Hoa dan Chiat Buwe. Sesudah memberi hormat Chiao Goan Hoa berkata, Chiao Tucu, apa salahku hingga kau datang minta? Pertanggung jawabanku kata Chiao Goan Hoa. Karena kau sudah hidup senang, kau lupa segalanya kata Chiao Sok Cuyang. Tolong kau jelaskan Chiao Tucu. Anakmu itu kau rebut dari Hoan Losem, orang Hui Yang Pang, betul tidak kata Chiao Sok Cuyang. Kau benar, kata Goan Hoa. Hui Yang Pang terlalu liar, sering melakukan penculikan terhadap anak-anak. Ketika itu karena aku seorang pejabat, sudah tentu tidak tinggal diam. Sesudah ku selamatkan anak itu, ternyata tidak bisa ku kembalikan pada keluarganya. Maka itu diaku angkat menjadi anak angkatku. Apa kau tak tahu dia anak keluarga Chiao? Musuhku tidak. Aku tidak tahu, jawab Chiao Goan Hoa. Tapi baru tahu sekarang pun belum terlambat, kata Chiao Sok Cuyang. Apa maksudmu? Chiao Sok Cuyang tertawa. Goan Hoa kau orang pandai, jangan berlagak bodoh segala. Mari kita bicara belak-belakan. Jika kau mau silakan kau bersikap netral dan serahkan bocah itu padaku. Sebab bagaimanapun dia toh bukan anakmu. Mengapa kau harus membelanya mati-matian? Sedang nona Shio, anak sahabatku, dia akanku bawa juga. Hanya dua masalah itulah yang aku tuntut. Bagaimanakah setuju atau tidak? Aku tidak setuju, jawab Goan Hoa tegas. Jawaban Chiao Goan Hoa membuat Kiao Sok Cuyang kaget. Sudahkah kau pikirkan akibat dari ucapanmu itu, kata Kiao Sok Cuyang. Jika kau menolak berarti jiwamu dan keluargamu pun sulit untuk diselamatkan. Memang dia bukan anak kandungku, tapi hubungan kami sudah dalam. Maka itu daripada ditertawakan orang kengow lebih baik kita mengadu jiwa. Lalu bagaimana dengan nona yotanya Kiao Sok Cuyang? Dia calon menantuku, berarti dia keluarga Chiao juga. Maka itu tidak mungkin kami serahkan dia padamu, kata Chiao Goan Hoa tegas. Sebenarnya belum ada kesepakatan Siang Hoa dan Kiat Buwe akan dinikahkan. Ucapan Goan Hoa tadi hanya alasan belaka untuk melindungi Kiat Buwe. Eh, saat itu kedua muda mudi itu saling menggenggam tangan, karena ucapan itu mereka sedikit malu hingga wajahnya merah. Diam-diam Cigiok Fang dan nonawan yang ada di balik bukit buatan itu jadi tersenyum. Tak kusangka, Paman Chiao pun bisa mencontoh adik yang terhadap diriku. Mudah-mudahan mereka seperti kami, main-main jadi sungguhan pikir Cigiok Fang. Tiba-tiba terdengar Kiao Sok Cuyang tertawa. Kedua permintaanku semua kau tolak, bagaimana dengan masalah yang ketiga? Jikakah setuju baik mereka akan kutinggalkan kata Kiao Sok Cuyang. Katakan saja kata Goan Hoa yang agak ngeri terhadap orang Si Kiao ini. Aku dengar istri keduamu orang Si Khao, coba kau panggil dia untuk menemuiku, sebab aku mau bicara dengannya, kata Kiao Sok Cuyang. Hektometer, apa maksudmu? Kau ingin menghinaku, bukan kata Goan Hoa. Bagaimana kau ini, anak dan menantumu takkah serahkan padaku? Sekarang istri keduamu pun tidak boleh bertemu denganku. Hektometer, aku kira istrimu itu sudah tua dan tidak cantik, karena itu dia tidak boleh kutemui? Jangan banyak bicara bentak Kiao Goan Hoa. Baik, terimalah seranganku kata Kiao Sok Cuyang. Goan Hoa sudah tahu kelihayan Kiao Sok Cuyang. Begitu diserang, dia gunakan ilmu cakar naganya untuk menangkis serangan lawan. Ilmu ini lihai, jurus-jurusnya khusus untuk mencengkram dan menangkap tangan lawan. Kau memang hebat, tapi menghadapi ku kau harus belajar lebih jauh, begitu Kiao mengejek lawannya. Kiao Sok Cuyang terus melancarkan serangan berbahaya. Sesudah lewat beberapa puluh jurus, sekalipun Kiao Goan Hoa sudah berusaha sekuat tenaga, dia tetap terdesak. Saat itu Goan Hoa sudah mulai mandi keringat. Kiao Toako, mari maju kata Kiar Bwe pada Siang Hoa. Tapi sebelum keduanya maju ke tengah kalangan, terdengar suara pukulan keras. Goan Hoa terdorong mundur dua-tiga langkah. Bersamaan dengan itu Kiao Sok Cuyang maju menyerang Nonayo dan Siang Hoa dengan gerakan bagaikan burung elang menyambar seekor kelinci saja. Melihat serangan itu, Liong Tian Hiang dan Bu Hian Kamp pun bergerak. Keduanya menyerang Kiao Sok Cuyang pada bagian dadanya. Hektometer. Bocah bau kencur, kalian padaku kata Kiao Sok Cuyang. Terang. Pedang Bu Hian Kamp tersentil oleh jari Kiao Sok Cuyang. Saat baju orang Si Kuyang dikibaskan, pedang Nona Leong terlepas dari tangannya. Saat itu Siang Hoa dan Nonayo maju, Kiao mengibaskan lengan baju hingga melibat. Pedang Nona Leong, pedang itu menyambar ke arah kedua muda-mudi itu. Awas teriak pemuda Si Kiao. Dia mengangkat goloknya untuk menangkis pedang yang meluncur bagaikan kilat itu. Tapi tenaga Kiao Sok Cuyang lebih kuat. Pada saat golok Siang Hoa beradu dengan pedang Nona Leong, tangannya kesemutan. Pedang yang ditangkis Siang Hoa berubah ke arah Kiat Buwe. Untung Kiat Buwe segera merunduk hingga pedang lawan lewat di atas kepalanya. Jangan kau celakakan anakku mentak Kiao Goan Hoa. Dia serang pinggang Kiao Sok Cuyang dengan cengkraman mautnya. Kiao berhasil mengelak, tapi kedua tangannya dipakai menyerang lawan. Buru-buru Goan Hoa membatalkan serangannya. Kiao Sok Cuyang tertawa. Sekalipun kau undang Buyan Cun, aku tidak takut kata Kiao Sok Cuyang. Kalian hanya bocah-bocah ingusan. Kiao Sok Cuyang dengan sekali serang berhasil mengetahui asal usul ilmu pedang Bu Hiankam. Tujuh, jangan buang tenaga. Biar aku yang menangkap bocah-bocah ini kata Ciong Bupa. Sebagai tangan kanan Kiao Sok Cuyang, kepandayan Ciong Bupa tidak boleh dipandang enteng. Penaganya sangat kuat, senjatanya yang berbentuk boneka tembaga beratnya mencapai 50 kati. Ketika golok Siang Hoa dan pedang Kiat Buwe bentroh, terdengar suara nyaring. Dibarengi dengan letikan lelatu api. Kedua muda-mudi itu kesakitan. Liong Tian Hiang buru-buru menjemput pedang yang tadi terlepas dari tangannya. Tak lama Bu Hiankam pun maju mengeroyok Ciong Bupa. Dengan demikian Ciong Bupa dikeroyok empat muda-mudi. Sedangkan Kiao Goan Hoa didesak oleh Kiao Sok Cuyang hingga seolah sulit bernapas. Saat keadaan demikian menegangkan tiba-tiba terdengar suara ketukan tongkat ke tanah. Tak lama istri Goan Hoa Lausi muncul sambil memegang tongkat berkepala naga. Nona Leong, Bu Kong Chu silakan kalian mundur. Ini urusan keluarga Ciaw, kalian orang luar tidak perlu ikut campur urusan kami, kata Lausi. Sambil berdiri tegak dan mengangkat tongkat berkepala naga, Lausi menunjuk dengan tongkatnya ke arah Kiao Sok Cuyang. Hektometer. Sungguh beraninya kau menghina keluarga Ciaw, kata Lausi. Siapa kau? Istri tua atau istri muda Goan Hoa tanya Kiao Sok Cuyang. Tutup mulutmu, bangsat. Terimalah seranganku ini, kata Lausi dengan gusar. Tongkat berkepala naga itu langsung menyambar ke kepala Kiao Sok Cuyang, tapi orang Si Kiao segera menyambut serangan itu tak kalah hebatnya. Namun, tangkisan Kiao Sok Cuyang tidak mampu menggempur tongkat lawan. Dia ulangi serangannya, kali ini dia berhasil membuat tongkat kepala naga itu miring ke samping. Kiao Sok Cuyang terperanjat, dia tahu kepandayan istri Goan Hoa tidak berada di bawah kepandayan suaminya. Jika kedua suami istri itu maju bersama, dia pasti akan terdesak. Tujuh, Minggir. Serahkan nenek ini padaku, kata Ciong Bupa. Bupa maju menyerang Lausi, dengan demikian Kiao Sok Cuyang jadi tidak terdesak lagi. Tiba-tiba dia tertawa mengejek. Aku minta istri mudamu yang maju, malahkah suruh istri tuamu yang keluar, kata Kiao Sok Cuyang. Pertarungan antara Bupa dan Lausi kelihatan seimbang. Mereka saling serang dengan hebat. Empat anak buah Kiao Sok Cuyang tak tinggal diam, mereka pun ikut maju untuk bertempur. Bibi Kiao, masalah sudah jadi begini. Aku tak tahan membiarkan mereka meraja lelah di sini, kata Bu Hian Kam. Tak lama anak muda itu bersama Nona Leong maju membantu keluarga Kiao bertarung melawan musuh. Lausi yang berhadapan dengan Ciong Bupa pun kaget, ternyata Bupa tak boleh dipandang ringan. Maka itu melihat muda-mudi itu membantu, dia dam saja. Menyaksikan pertarungan semakin hebat, Cigiok Fang dan Wan Seyeng pun muncul. Harap kami tidak dianggap ikut campur urusan orang lain, penjahat-penjahat ini juga musuh Beng Siatu teriak Wan Seyeng. Menyaksikan bermunculannya orang-orang gagah, Kiao Sok Cuyang sedikit kaget. Tapi tak lama dia pun tertawa. Jadi kalian belum mampus. Kali ini kalian tidak akan mendapat bantuan dari Beng Siatu Chu dan Hok Hong Chu Chu. Jangan salahkan aku karena kalian cari mati sendiri kata Kiao Sok Cuyang. Orang Si Jiao dan KHU yang dulu jadi kusir, matanya terbelalak merah saat melihat Nonawan dan Cigiok Fang muncul. Tuju serahkan kedua manusia busuk ini pada kami kata orang Si Jiao. Wan Seyeng tertawa. Kalian pandai berlari cepat, entah siapa yang menolong kalian kata Nonawan mengejek. Karena aku terluka, jangan kau kira aku takut padamu kata orang Si Jiao. Dia putar sepasang gaetannya menyerang Nonawan. Sedang orang Si KHU dengan senjata cangklongnya maju menyerang Cigiok Fang. Sekarang kau sehat, bagaimana jika kau kalah lagi olehku ejek Nonawan? Jangan melamun, tak mungkin aku kalah olehmu kata si orang Si Jiao. Baiklah, jika kau kalah kau harus berlutut di hadapanku, bagaimana kata Nonawan? Orang Si Jiao ini dongkol bukan main. Dia berteriak-teriak karena jengkelnya. Dia tak sadar kalau saat itu dia terjebak oleh akal Nonawan. Sedangkan Nonawan sadar kalau dia bukan tandingan orang Si Jiao, sengaja mengejek agar konsentrasi orang itu buyar. Karena dulu luka orang Si Jiao itu tidak parah, sekarang dia sudah sehat. Lukanya di bagian lutut terasa agak mengganggu juga. Nonawan cerdas dan tahu kelemahan lawan, maka itu dia selalu mengarah ke lutut lawan. Jika diukur kepandaian Nonawan bukan tandingan orang Si Jiao ini, tapi dalam ginkeng bisa dikatakan Nonawan sangat lihai, hingga dengan kecepatan serangan Nona ini, orang Si Jiao itu akhirnya agak kewalahan juga. Lain lagi dengan Cigiokfang, di antara jago-jago muda yang sedang bertarung, dia bisa dikatakan yang tertinggi ilmu silatnya. Maka tak heran jika Cigiokfang mampu mengimbangi kepandaian orang Si KHU itu. Cangklong orang Si KHU sangat berbahaya, sebab bisa dipakai menotok jalan darah, maupun menyemburkan asap berbisa. Di depan ketuanya orang Si KHU tak ingin menggunakan asap berbisa. Itu sebabnya saat menghadapi Cigiokfang yang lihai, serangan-serangannya bisa dipunahkan oleh pemuda Si Chi itu. Tak heran sesudah bertarung cukup lama akhirnya dia terdesak. Ketika itu Ciong Bupa sedang menghadapi Lao Si, sedangkan Go An Hoa dalam keadaan terdesak, tidak mampu membalas serangan Kiao Sok Yang. Karena Cigiokfang dan Wan Se yang menghadapi dua jago paling kuat, maka Bu Hian Kam, Nona Leong, Kiat Bu E dan Ciao Siang Hoa jadi lega dan mampu mengatasi lawan-lawannya. Segera siapkan Liok Haptin, kepung semua tanpa kecuali teriak Kiao Sok Yang pada anak buahnya. Sambil berkata dia desak Ciao Go An Hoa hingga dia terdesak ke tengah kalangan. Lao Si pun didesak oleh Ciong Bupa ke tengah kalangan. Tak lama Kiao Sok Yang berhasil memaksa lawan terkepung di tengah kalangan pertempuran. Kerjasama yang dijalin oleh barisan Liok Haptin cukup ampuh. Dengan demikian tenaga dan serangan mereka bertambah dua-tiga kali lipat keluarga Ciao yang terkepung tidak berdaya, hanya Cigiokfang sendiri yang masih bertahan. Serang dari kiri. Serang dari kanan begitu Wan Se yang memberi komando pada kawan-kawannya. Cigiokfang cerdas, dia segera mengerti apa maunya Nona Wan. Maka itu dia serang orang Sikahau seperti Anjuran Nona Wan. Mau tak mau orang Sikahau ini harus mundur dari serangan Cigiokfang dan Nona Wan. Yaris orang Sikahau ini binasa Jika Kiao Sok Yang tak keburu menolong dengan kibasan lengan bajunya. Bahkan kibasan ini membuat pedang Gigiokfang dan Nona Wan jadi salah sasaran. Karena orang Sikahau ini memang bukan anggota Liokhap Tin dia jadi kurang paham Tin tersebut. Nona Wan segera mengetahui kelemahan lawannya ini. Ditambah lagi Nona Wan pun pernah menyaksikan barisan itu saat dibeng siatu tempoh hari. Dugaan Nona Wan ternyata benar, serangan Gigiokfang tadi berhasil membuyarkan barisan itu. Keberhasilan ini tak berlangsung lama, karena Kiao Sok Yang segera mampu menutup kelemahannya itu. Hektometer. Aku ingin tahu berapa lama kalian bisa bertahan kata Kiao Sok Yang. Maju. Serang. Tak lama barisan itu sudah mulai mengepung lagi. Makin lama kepungan itu semakin mengecil karena tak. Mampu menahan serangan barisan Kiao Sok Yang. Saat keadaan semakin kritis, terdengar dengusan seorang perempuan. Hektometer. Kiao Sok Yang, bukankah kedatanganmu untuk mencariku? Baik aku akan berurusan denganmu, keluarga Kiao tidak ada sangkut pautnya kata Khao Sok Yang. Khao Sok Yang, sudah 20 tahun aku mencarimu. Ternyata benar kau bersembunyi di rumah keluarga Kiao kata Kiao Sok Yang. Sungguh sayang, kau seumpama setangkai bunga yang tertanam di atas tahi kerbau. Martabatmu rendah, maka itu kau mau jadi gundik Kiao Goan Hoa. Jangan ngaco, hai manusia busuk kata Kiao Goan Hoa. Tanpa pikir panjang Goan Hoa maju menyerang Kiao Sok Yang. Yang sep dengan gesit Kiao Sok Yang merangkapkan kedua telapak tangannya. Tangan Kiao Goan Hoa terjepit di antara kedua tangan Kiao Sok Yang. Saat itu pun meluncur pedang Cigiok Fang ke arah Iga Kiao Sok Yang. Melihat ada serangan. Kiao Sok Yang membatalkan serangan pada Kiao Goan Hoa ini sebuah gerakan untuk menyelamatkan diri dari Kiao Sok Yang. Tangannya yang sebelah lagi dia pakai untuk menyerang Cigiok Fang. Tangan yang lain ia pakai mendorong tubuh Goan Hoa hingga Goan Hoa terdorong mundur. Tiba-tiba tangannya bergerak ke belakang untuk menyentil pedang Cigiok Fang yang meluncur deras. Bantuan Cigiok Fang membuat tangan Goan Hoa selamat dari jepitan lawan, walau Goan Hoa tetap terluka. Maka itu dia berteriak pada Khao Sok Yang. Xiao Hong, lekas pergi ke rumah keluarga Bu, kau harus minta bantuan pada mereka kata Ciao Goan Hoa. Dia sadar sekalipun bertambah bantuan, Ciao tak yakin akan menang. Tapi Goan Hoa berharap Khao Si bisa mencari bantuan pada Bu Yang Chun. Namun nasihat suaminya tak dihiraukannya. Malah Khao Si terus menerjang maju. Saat itu Khao Si berhasil masuk ke tengah kepungan, karena memang disengaja oleh Khao Sok Yang agar Khao Si pun terjebak dalam kepungannya. Dengan rambut tergerai Khao Si yang bersenjata golok tipis, menerjang secara hebat pada Khao Sok Yang. Khao Sok Yang, mari kita adakan perhitungan, ini tak ada kaitannya dengan keluarga Ciao, karena dia bukan musuhmu kata Khao Si. Khao Sok Yang tertawa. Kau kira aku tak tahu Ejek Khao Sok Yang. Puteramu ini Si Chiok, bukan Si Chiok. Dia anak Chiok Rit Biao, sedang calon menantumu Puteri Yota Iceng. Jadi mana mungkin tak ada hubungannya denganku? Kau memang cerdik, kau atur siasat melindungi puteramu kau berharap bisa menguasai gambar itu, kan? Ciao Siang Hoa sekarang sudah tahu ayahnya Si Chiok, tapi dia tak tahu bagaimana ayahnya bermusuhan dengan Khao Sok Yang. Sekarang sesudah mendengar percakapan Khao Si dan orang Si Chiang, dia berpikir, Khao Si pasti kenalan ayahku dan ada hubungannya dengan masalah yang terjadi sekarang. Aku sudah menikah dengan Khao Si selama 20 tahun, tapi kenapa selama itu dia merahasiakan sesuatu padaku? Sekarang entah apa maksudnya gambar pusaka itu pikir Ciao Goan Hoa. Tiba-tiba Lao Si menggaburkan tongkat kepala naganya. Si Hoa Hong, kau sudah jadi istri suamiku. Itu berarti kau sudah jadi keluarga Ciao. Mengapa kau tadi bilang akan membuat keputusan sendiri kata Lao Si? Sementara itu kepungan musuh bertambah ketat. Saat Lao Si bergerak akan membantu Khao Si, dia dihalangi oleh Ciong Bupa. Khao Si Hoa Hong, katakan putusan apa yang akan kau ambil kata Ciao Sok Yang. Jika ada kau tidak ada aku, sebaliknya jika aku ada maka kau harus tiada. Itu putusanku kata Khao Si sambil menyerang hebat. Ilmu silatmu maju pesat. Tapi mengadu jiwa denganku, selisihnya masih jauh, kata Ciao Sok Yang. Begitu rapinya kau bersembunyi, maka aku yakin gambar itu sudah ada di tanganmu. Serahkan padaku, barangkali dengan demikian aku bisa mengampuni anakmu dan keluarga Ciao. Aku tidak mau diampuni olahmu, kata Ciao Goan Hoa. Gambar itu tidak ada dan kau hanya bisa memperoleh jiwaku ini, kata Khao Si alias Khao Si Hoa Hong. Ciao Sok Yang tertawa menghina. Tak ku sangka kau mau jadi istri si tua bangka, malah kau pun memintakan ampun untuknya. Tapi menyesal aku tidak bisa mengabulkan keinginanmu, kata Ciao Sok Yang. Tutup mulutmu berdebah, kata Ciao Goan Hoa, gusar bukan main. Khao Sok Yang tertawa mengejek. Kau mau adu jiwa denganku, kata Sok Yang. Baik, tapi tunggu sampai aku selesai mengus perempuan hina ini, baru kau kuhadapi. Tak lama barisan Liok Haptin bergerak melakukan pengepungan lebih ketat. Gerakan ini membuat Goan Hoa dan Khao Si terpisah. Ciao Goan Hoa yang tangannya terluka tak mampu membuka kepungan lawan semakin ketat. Sementara itu Hoa Si yang gusar bukan main maju melabrak Khao Sok Yang. Khao Sok Yang berkali-kali coba mencengkram Khao Si, namun selalu gagal. Malah di akhiran menyaksikan Khao Si mampu menggunakan jurus-jurus Pulau Bengsia. Dia semakin kaget ketika melihat serangan Khao Si yang hebat sekali. Apalagi serangan itu ditujukan ke perut lawan. Tiba-tiba Khao Sok Yang jadi kaget, ikat pinggangnya terbabat putus oleh Golok Liu Yap Su milik Khao Si. Karena Khao Si tidak mengenal barisan lawan, saat dia akan mengulangi serangannya, posisi Khao Sok Yang sudah diganti orang lain. Terang. Golok Khao Si berbalik malah hampir melukai dirinya. Dia kaget bukan kepalang. Menyaksikan adegan itu Wan Se yang berdecak kagum. Khao Si menggunakan Golok Liu Yap Tu, tapi jurus yang digunakannya Gau Heng Kiam Hoat. A-ha, aku ingat pasti dia suci, kakak sepeguruan, yang belum pernah bertemu dengan kupikir Wan Se yang. Dia ingat ayahnya pernah mengatakan, bahwa dia punya seorang kakak sepeguruan. Ketika itu Goan Hoa yang terus terdesak mulai kepayahan. Tiba-tiba dia muntah darah. Dia berjalan. Limbung. Khao Siang Yau dan Khao Siang Hoa segera melihatnya. Mereka coba mendekati ayah mereka. Tapi mereka tetap tidak mampu menembus kepungan lawan. Sekalipun sudah lama mengepung lawan, Khao Siang dan kawan-kawan belum berhasil mengalahkan lawan mereka. Dia tahu di antara lawan hanya Wan Se yang tahu rahasia barisannya. Maka itu sesekali dia sengaja menyerang nonawan dengan hebat agar konsentrasi si nona kacau. Sekalipun dibantu oleh Khao Si yang serangannya cukup berarti, namun mereka hanya mampu bertahan saja dalam keadaan kritis terdengar suara benturan kecil. Ternyata tusuk kundai nonawan terserang poan ke anpit, senjata mirip pala tulis Tiong Hoa, yang IHI. Cik Giyok Fang yang melihat kejadian itu kaget. Dia segera memburu ke arah nonawan. Tetapi di luar dugaan Cik Giyok Fang, orang Sik Khao Menyerang dia dari belakang dengan pipa changklongnya ke arah kepala. Dulu orang Sik Khao dikalahkan Cik Giyok Fang di Beng Siato. Maka kali ini untuk membalas dendam dia mengerahkan tenaga penuh saat menyerang Giyok Fang. Cik Giyok Fang yang khawatir kekasihnya terluka, tanpa pikir lagi ia hendak menolonginya. Dia tak sadar bahaya mengancam dirinya. Tapi untung tiba-tiba terdengar suaranya ring. Tering. Entah dari mana datangnya, sepotong batu menyambar dan berhasil mengenai gagang poan ke anpit orang Sik Khao itu. Tanpa terasa tangan orang Sik Khao kesemutan dan ngilu, senjatanya terlepas tak mampu dia cegah. Siapa kau? Beraninya kau menyerangku secara gelap kata orang Sik Khao. Tiba-tiba muncul seorang perempuan berpakaian hitam, usianya diperkirakan baru 59 tahun. Dia memegang tongkat bambu hijau. Tapi entah kapan dia sudah ada di tempat itu. Aku yang menyerangmu kata perempuan berbaju hitam itu. Dulu aku pernah menyelamatkan jiwamu, sekarang aku menolong Cikong Chu, bukankah itu adil? Dulu di tengah jalan ketika orang Sik Khao dan kawan-kawan bertemu Cik Giyok Fang dan Nonawan, mereka tak akan lolos dari tangan muda-mudi ini. Pada saat yang kritis, entah dari mana sebuah jarum kecil telah menusuk kaki Nonawan. Dengan demikian orang Sik Khao dan Jiao selamat. Rupanya perempuan inilah yang menyelamatkan mereka. Siapa kau bentak orang Sik Khao? Kau mau membantu siapa? Aku tidak ada di pihak manapun, kata wanita berbaju hitam itu. Tapi dalam masalah ini aku harus ikut campur. Khao Sik Khiang, tarik barisan anak-anakmu dari sini. Kelak aku akan mencarimu. Anak buahmu tidak kenal aku, tapi aku kira kau tahu siapa aku? Mendengar teguran itu, Khao Sik Khiang melengap. Dia tahu ilmu silat wanita itu lihai. Belum tentu dia dan kawan-kawannya mampu melawan. Sebenarnya dia tidak tahu siapa wanita itu. Tampak Khao Sik Khiang cemas dan ragu. Ciong bupa yang berangasan gusar dan membentak. Hai perempuan iblis, kau bisa apa? Kau anggap barisan kami mainan anak-anak. Tapi apa kau berani masuk ke dalam barisan kami ini, kata Ciong bupa? Kenapa aku takut? Malah di mataku barisanmu ini tidak ada artinya sama sekali kata perempuan berbaju hitam itu. Begitu kata-katanya selesai, wanita itu sudah melesat masuk ke dalam barisan. Dua orang anak buah Khao Sik Khiang yang menghadangnya, tak mampu menghalangi gerakan wanita itu. Bajunya pun tidak tersentuh. Bupa langsung mengayunkan senjatanya. Dia menjerang kepala wanita itu. Minggir kata wanita berbaju hitam. Serangan bupa ditangkis dengan tongkat bambu hijaunya, tak lama terdengar suara benturan nyaring. Tangkisan wanita ini membuat senjata Ciong bupa berubah arah, malah mengenai senjata dua kawan Ciong bupa. Golok dan pedang kedua orang itu terpental ke atas. Ciong bupa kaget bukan kepalang. Selain Ciong bupa Khiat Buwe pun terperanjat menyaksikan munculnya wanita berbaju hitam itu. Tanpa terasa pedangnya jatuh. Prang. Melihat wajah Khiat Buwe pucat dan kelihatan gugup, Nona Leong Tianhe yang kaget, dia menghampiri Khiat Buwe. Ada apaan Cik Khiat Buwe, apa yang datang ini? Tanda petik. Ucapan Leong Tianhe yang belum tuntas, terdengar suara Kiao Sok Yang. Oha, jadi kau ini Seng Capsi Kou? Sudah lama aku mendengar namamu yang terkenal kata Kiao Sok Yang. Ternyata matamu tidak buta ejek Seng Capsi Kou? Mohon bertanya, apa maksud kedatangan Seng Li Hiap? Kemari? Menurut perasaanku seperti kata pepatah, air. Sungai tidak pernah mengganggu air sumur bukan kata Kiao Sok Yang merendah. Dulu memang begitu, tapi sekarang kau yang melanggarnya, kata Seng Capsi Kou. Jelas Tik Buwe pelayanku, tapi terang-terangan kau ingin menculiknya. Baik, kau boleh bawa budakmu itu. Aku berjanji selanjutnya aku tidak akan mengganggunya, kata Kiao Sok Yang. Tiba-tiba Kiao Sok Yang ingat sesuatu lalu berkata lagi. Masalah ini bukan urusanmu, kau sendiri bilang kau tidak memihak. Bagaimana jika kita anggap masalah ini sebagai usaha bersama kata Kiao Sok Yang. Aku memang ingin bicara denganmu, tapi sekarang silakan pergi. Biar aku yang akan mencari kalian kata Seng Capsi Kou. Ciong Bu Pak kurang senang dia akan membisiki kakak angkatnya agar menolak keinginan Seng Capsi Kou itu. Tapi Kiao Sok Yang bertindak lain. Baiklah, kata Sok Yang. Terima kasih atas penghargaan Seng Li Hiap padaku. Mari saudara-saudara kita pergi. Barisan Kiao Sok Yang dibubarkan ketika itu Seng Hoa gusar. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kesunyian tiba-tiba Seng Capsi Kou memecahkan kesunyian. Tik Bwee, apakah kau masih menganggap aku sebagai majikanmu atau bukan kata Seng Capsi Kou? Mohon ampun, majikan, karena aku kabur dari tempatmu, kata Kiat Bwee alias Tik Bwee. Soal itu sudah kuanggap selesai kata Seng Capsi Kou. Yang aku tanyakan, kenapa kau mencederai kepondakanku? Semula aku dilahirkan di tengah sebuah keluarga baik-baik, tapi aku diculik oleh penjahat dan dijual dijadikan seorang budak, kata Kiat Bwee tegas. Memang akulah yang mencederai keponakanmu. Sekarang terserah apa maumu. Beraninya kau, ayo ikut aku kata Seng Li Hiap. Tapi Kiao Seng Hoa bersama Seng Yau dan Liyong Tian Hiang mencoba menghalanginya. Kalian mau merintangiku kata Seng Capsi Kou Bengis. Ayah Nonayo seorang jago dunia persilatan, mohon ampuni dia, kata Kiao Seng Hoa. Malah keponakanmu Seng Seng Hiaw hiap bilang, dia sudah tidak menganggap Tik Bwee sebagai budak lagi, kata Liyong Tian Hiang. Sejak dulu aku sudah tahu dia Puteri Yota Icheng, kata Seng Capsi Kou, jika aku tidak tahu masakan aku sebaik itu terhadapnya. Tapi sayang dia melupakan kebaikanku, maka itu dia harus diberi pelajaran. Lekas minggir. Tik Bwee ayo ikut aku. Tapi anak-anak muda itu tidak ingin membiarkan Tik Bwee dibawa oleh Seng Capsi Kou, mereka mencoba melindunginya. Hektometer. Jadi kalian ingin memusuhiku kata Seng Capsi Kou? Tunggu kata Chiao Goan Hoa dengan mulut masih berdarah. Hei Chiao Goan Hoa, sebaiknya kau yang menghadapi aku. Aku tidak sudi menghadapi segala bocah itu. Ayo maju, apakah kau menunggu aku menghajarmu kata Seng Capsi Kou? Saat Seng Capsi Kou mengangkat tongkat bambunya, tiba-tiba terdengar suara tawa yang memekakkan telinga. Seng Capsi Kou yang mendengar suara tawa itu pun ikut kaget. Diturunkannya tongkat bambu yang tadi sudah dia angkat itu. Tak lama kelihatan seorang pelajar masuk ke taman. Sambil menghibas-nghibaskan kipasnya pelajar itu berkata dingin. Jadi inilah Seng Li Hiap, Seng Ye Ui yang 20 tahun yang lalu menggemparkan kalangan Kang Ou? Kata Pek Patah mengatakan, daripada mendengar lebih baik melihat orangnya. Ternyata bagiku lain, mendengar malah lebih baik daripada melihat orangnya kata pelajar itu. Oh, jadi kau ini Sia Wau Kan Kun Hoa Kok Han, bukan kata Seng Capsi Kou? Kau benar, kata Hoa Kok Han. Kau dipanggil Li Hiap, tapi menyusahkan seorang gadis, apa itu tak merusak nama baikmu. 20 tahun yang lalu Seng Ye Ui sudah meninggal, jadi tak ada sangkut pelautnya denganku, kata Seng Capsi Kou. Dia budakku, kau jangan ikut campur. Kau mencari budakmu, tapi aku mencarimu kata Hoa Kok Han. Bagus, mau apa kau mencariku kata Seng Capsi Kou sambil mengangkat tongkatnya. Aku mencarimu bukan untuk berkelahi, tapi hanya untuk menanyakan habar tentang seseorang kata Hoa Kok Han. Siapa tanya Seng Capsi Kou? Han Loeng Hiong, Han Tai Hiong kata Hoa Kok Han. Aku mendapat habar beliau sedang berobat di tempatmu. Kami pernah mencari ke rumahmu, di sana kami tidak menemukan beliau. Di mana sekarang beliau berada? Ketika ada orang yang melihat Seng Capsi Kou berada di Kang Lem, Han Pue Eng yang mendengar khabar ini segera minta bantuan Hoa Kok Han untuk mencari jejak ayahnya itu dari Seng Capsi Kou. Kebetulan Hoa Kok Han berada di Kang Lem. Bab 49. Sudah menjadi kebiasaan Seng Capsi Kou, bila ada orang yang menyinggung tentang pribadinya, dia akan gusar bukan kepalang. Apalagi jika ada yang mengungkit-mungkit urusan pribadinya dengan Han Tai Hiong. Wajahnya tiba-tiba berubah merah, mungkin dia malu. Tiba-tiba dia menjadi gusar bukan kepalang. Hektometer! Ada sangkut paut apa denganmu? Kenapa kau ikut campur urusan orang lain kata Seng Capsi Kou dengan bengis? Siawau kan kun Hoa Kok Han tertawa. Memang masalah itu tak ada kaitannya denganku, tapi Putri Han Locian Pue E Hon Pue Eng ingin mencari ayahnya. Dia minta tolong aku menemui mu untuk menanyakan keadaan ayahnya kata Hoa Kok Han sabar. Mana dia? Suruh dia menghadap padaku sendiri kata Seng Capsi Kou. Dia ada di Kim Ki Leng, kata Hoa Kok Han. Hektometer! Tidak! Sekalipun aku tahu di mana orang itu, tapi tidak akan aku kaptakan padamu kata Seng Capsi Kou. Kalau begitu aku juga tidak akan memaksa padamu, kata Hoa Kok Han tetap sabar. Silakan kau pergi, tapi hanya kau yang boleh pergi. Ketika itu Seng Capsi Kou ingin mengajak Tik Bue E pergi. Mendengar ucapan Hoa Kok Han dia jadi merandek. Apa maumu kata Seng Capsi Kou? Hoa Kok Han asik mengipas tubuhnya dengan kipas di tangannya. Tapi sikapnya menghalangi Capsi Kou membawa Nona Yo. Nona ini sahabat kami, bukan budakmu lagi. Maka itu dia tidak boleh pergi dari sini kata Hoa Kok Han. Hektometer! Selama ini tidak ada yang berani menantangku, sekalipun kau terkenal aku tidak takut padamu kata Seng Capsi Kou. Sebagai orang gagah kau ingin menghina seorang yang lemah, terhitung apa sebenarnya dirimu kata Hoa Kok Han agak menghina. Tutup mulutmu! Aku tak punya waktu bicara panjang lebar denganmu. Aku tidak pernah mengaku sebagai pendekar. Jika kau ingin membela budak itu, silakan saja itu hakmu. Tapi syaratnya asal kau mampu mengalahkan aku kata Seng Capsi Kou. Dulu Hoa Kok Han ini angkuh, tapi sesudah menikah dengan Hang Lei Moli sifat angkuhnya hilang sendiri. Ucapan Seng Capsi Kou tadi dia anggap tantangan. Maka itu dia jadi kurang senang. Baik, kau tidak bersedia diajak baik-baik, bagus. Tahukah kau aku ini biang yang senang menghadapi orang yang keras kepala sepertimu? Hoa Kok Han segera bersiap. Seng Capsi Kou pun tak tinggal diam. Tiba-tiba dia menyerang dengan tongkat bambu hijaunya ke arah Hoa Kok Han. Serangannya hebat sulit diduga. Hektometer! Sayang ilmu tongkatmu itu tidak seberapa kata Hoa Kok Han sambil tersenyum. Serangan tongkat lawan dia tangkis dengan kipas di tangannya. Breet! Taak! Menyaksikan tongkat bambunya tertangkis, Seng Capsi Kou terperanjat juga. Memang pantas mengapa siau wawukan kun Hoa Kok Han, Bulim Tian Kiao dan Hong Lei Moli disebut tiga jago kang ou pikir Seng Capsi Kou? Seng Capsi Kou melihat Hoa Kok Han menangkis serangannya dengan gerakan sangat sederhana, tapi sebenarnya serangan itu menggunakan jurus lihai luar biasa. Sesudah berhasil menangkis serangan lawan, Hoa Kok Han sendiri terkejut. Dulu dia diberi gelar bida dari bertangan ganas. Kiranya itu bukan omong kosong pikir Hoa Kok Han. Pertarungan segera berlangsung, kedua jago ini mengeluarkan kepandainya masing-masing. Saat Seng Capsi Kou menyerang dengan ganas, Hoa Kok Han menangkis serangan itu dengan kipasnya. Hoa Kok Han memperhatikan setiap serangan lawan dengan cermat. Tiba-tiba kipas Hoa Kok Han terbuka. Sekalipun kipas Hoa Kok Han seolah dari bahan kertas, namun tongkat Seng Capsi Kou tidak mampu tembus, apalagi merobeknya. Dia lihai, pikir Seng Capsi Kou. Serangan maupun tangkisannya luar biasa. Jika aku tinggalkan dia sekarang, mau ditaruh di mana mukaku pikir Seng Capsi Kou? Sekalipun dia sudah menduga tak akan tahan lama, namun karena Seng Capsi Kou ini angkuh, ditambah dia juga malu jika dia langsung kabur, maka sebisanya dia coba bertahan. Tiba-tiba Hoa Kok Han tertawa. Tongkat bambu Seng Capsi Kou ditahan oleh kipasnya. Secepat kilat tongkat itu berhasil dirampas oleh Hoa Kok Han. Seng Capsi Kou terperanjat. Tak lama terdengar Hoa Kok Han berkata, Ternyata tongkatmu tidak berharga, maka sekarang ku kembalikan padamu kata Hoa Kok Han. Saat tongkatnya terampas Seng Capsi Kou melompat mundur. Saat tongkat dilemparkan oleh Hoa Kok Han, Seng Capsi Kou tidak berani menyambut begitu saja. Tapi dia sengaja menunduk, dan membiarkan tongkat bambu itu melayang keluar dari pagar tembok. Tongkat bambu Seng Capsi Kou sebenarnya benda luar biasa dari pegunungan Kunlun. Bambu itu alat luar biasa, bahkan bisa keras bagaikan baja. Untuk mendapatkan tongkat itu Seng Capsi Kou harus bersusah payah. Sekarang tongkat itu terlempar keluar pagar. Dengan tidak memikirkan rasa malu dia melompat akan mengambil tongkatnya itu. Hoa Kok Han tertawa. Si iblis perempuan sangat tangkuh, maka itu aku memberinya pelajaran, kata Hoa Kok Han. Tiaw Goan Hoa memberi hormat dan mengaturkan terima kasih pada Tiaw Goan Hoa. Kemudian Hoa Kok Han memberi sebutir pil buatan Tiaw Lim Si untuk mengobati luka Tiaw Goan Hoa. Nona kiat maju, dia memberi hormat. Hoa Tai Hiap, terima kasih. Tapi aku belum kenal dengan orang-orang yang ada di Kim Ki Leng. Kata kiat. Bwe, di sana ada temanmu, masa kau lupa kata Hoa Kok Han? Siapa temanku itu? Nona Han Bwe Eng, dulu dia menerima banyak bantuanmu. Apakah sudah lupa kata Hoa Kok Han? Mana mungkin aku melupakan dia, tapi derejat dia denganku berbeda, kata Tik Bwe. Eh, aku malu bertemu dengannya. Aku dengar ayahmu bernama Yota I Cheng, bukan ya. Apa Tai Hiap kenal pada ayahku? Tidak. Saat aku berkelana di kalangan Kang O, ayahmu sudah meninggalkan kalangan Kang O. Tapi ayah Nona Han sahabat ayahmu kata Hoa Kok Han. Benarkah begitu? Terus terang aku tidak tahu siapa saja teman-teman ayahku, kata Tik Bwe. Eh, semula Nona Han pun tidak tahu jelas mengenai ayahmu. Tapi dari kenalannya di Kim Ki Leng, baru hal itu diketahuinya. Ketika aku diminta bantuan mencari tahu ayah Nona Han, aku pun sekalian mencari tahu tentang kau, kata Hoa Kok Han. Aku anak yatim Piatu, entah bagaimana aku mengucapkan terima kasih pada Hoa Tai Hiap dan Nona Han kata Kiat Bwe. Nona Han memikirkan nasibmu, jika kau mau sebaiknya kau ke Kim Ki Leng saja. Di sana kau bisa bertemu dengan sahabat-sahabat baik ayahmu, kata Hoa Kok Han. Terima kasih atas saran Hoa Tai Hiap, hanya aku minta waktu dua sampai tiga hari lagi baru aku ke sana, kata Kiat Bwe. Begitupun baik, kata Hoa Kok Han. Tapi saat Hoa Kok Han saat bicara dengan Kiat Bwe, matanya terus ditujukan ke arah Chiaw Siang Hoa untuk mengetahui ada hubungan apa antara Nona Kiat dengan Siang Hoa. Memang sebaiknya kau tidak tergesa-gesa, kata Hoa Kok Han akhirnya. Kalian berunding saja dulu. Jika Nona Han ada di Kim Ki Leng berarti Kok Siaw Hang pun ada di sana, bukan kata Chi Giok Fang. Ya, Kok Siaw Hang datang bersama Nona Han. Tapi Siaw Hang mendapat tugas ke Kang Lam untuk mencari kontak dengan para pejuang di Kang Lam. Saat ini pasti Siaw Hang sudah ada di daerah selatan. Sekarang dengan Nona Han dia telah berbaikan lagi. Jika ayah Nona Han sudah bisa ditemukan, mungkin pernikahan mereka akan segera berlangsung. Tentang masa lalunya sudah lewat, jadi kau jangan memikirkannya lagi, kata Hoa Kok Han. Mendengar kabar itu Chi Giok Fang girang. Bagus, entah di mana Kok Siaw Hang sekarang? Aku ingin segera menemuinya, kata Chi Giok Fang. Kau selanjutnya mau ke mana, kata Hoa Kok Han. Aku pikir sebaiknya aku keliman akan mencari Bun. Tai Hiap, kata pemuda Si Chi ini. Dia berkata akan menemui Bun Yat Loan, tapi maksud sebenarnya dia akan mencari Chi Giok Hian karena belum yakin adik perempuannya itu sudah menikah dengan ahli waris Bun Yat Hoan. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan Bun Tai Hiap, bagaimana jika kita pergi bersama-sama saja, kata Hoa Kok Han. Chi Ogoan Hoa sudah langsung minum obat pemberian Hoa Kok Han. Dia bersama Lao Si sudah masuk ke rumah. Orang yang masih menemani tamu hanya tinggal Chi Osi Yang Yau, KHO Si dan Chi Ogoan Hoa saja. Jauh-jauh kau datang, apakah kau tidak mau istirahat dulu dua-tiga hari di sini, kata KHO Si. Dari wajah KHO Si ada yang ingin dia katakan, tapi dia kelihatan ragu. Apa tadi kau bertarung dengan perempuan iblis itu, tanya Hoa Kok Han. Tidak, jawab KHO Si. Bibi KHO, coba kau tarik napas, apakah di bagian igamu terasa sakit atau tidak. Kiat gue tiba-tiba berkata, bagaimana kau bisa mengetahui hal itu, kata KHO Si yang memang sejak tadi merasakan iganya sakit. Semula dia memang akan minta tolong pada Hoa Kok Han. Kau terkena racun majikanku, Bibi kata Kiat gue. KHO Si terperanjat juga Hoa Kok Han. Betapa lihainya iblis itu, sulit mencari tandingannya. Bagaimana dia meracuni orang sampai aku tak tahu kata Hoa Kok Han. Kiat gue pengikut sengcap si kau, tentu saja dia juga mahir ilmu racun. Sesudah KHO Si agak tenang dia bertanya pada Kiat gue. Racun apa yang dipakai melukaiku, Nonayo? Masih tertolongkah aku kata KHO Si agak cemas. Kiat gue berpikir beberapa saat. Bibi terkena racun ulat emas, kata Kiat gue. Memang bisa diobati, namun aku tidak tahu caranya. Biasanya racun bekerja sesudah lewat beberapa bulan, tapi bisa jadi hanya dalam beberapa hari ini. Sungguh kejam iblis itu, padahal aku tidak bermusuhan dengannya kata KHO Si. Apa maksudnya dia mencelakai aku? Kiat gue heran dan kaget. Seharusnya sengcap si kau membalas dendam kepadanya karena sengliong senin diracun olehnya, tapi sekarang yang terkena getahnya justru KHO Si. Hoa Kok Han memberi sebutir pek, kelengtan, pil dari bunga teratai salju dari gunung Tian. Untung obat itu bisa sedikit mengurangi penderitaan KHO Si. KHO Si sadar untuk memusnahkan racun di tubuhnya harus orang yang meracun dirinya. Tapi dia mengucapkan terima kasih atas pemberian obat dari Hoa Kok Han yang baik hati itu. Mati dan hidup sudah takdir Tuhan kata KHO Si. Siang Hoa dan Siang Yau membawa seng ibu ke kamarnya. Siang Yau, kau jaga ayahmu kata KHO Si. Siang Yau minta maaf padahal Hoa Kok Han akan membawa ibunya masuk. Ketika itu Hoa Kok Han sudah akan berangkat, tapi dia merasa tidak enak hati. Maka itu dia terpaksa menunggu di ruang tamu ditemani Kiat Bu E dan Cik Yok Fang serta yang lainnya. Tak lama Siang Hoa muncul. Nona Wan dan Nona Yau, ibu ingin bertemu dengan kalian. Mari ikut aku kata Siang Hoa. Wan Se yang sudah mengira apa yang akan dikatakan ibu Siang Hoa kepadanya. Hanya Kiat Bu E yang keheranan, apa maunya wanita itu. Setelah ada di kamar KHO Si, Siang Hoa akan meninggalkan kamar ibunya. Jangan pergi, kau boleh tetap di sini. Karena pembicaraanku ini ada kaitannya dengan kalian bertiga kata KHO Si. Siang Hoa tak jadi pergi. Ibunya lalu menggapai ke arah Nonawan. Nonawan, apakah kau punya supek bernama KHO Kong kata KHO Si. Ya, supek sudah meninggal, jawab Nonawan. Katanya sebelum aku lahir. Bukankah kau juga punya suci, apakah itu kau ketahui? Ayah pernah bilang begitu, kata Nonawan. Kata ayah supek, punya murid wanita yang sangat disayang. Tapi entah kenapa murid supek itu kabur, kata Nonawan. Akulah sucimu, kata KHO Si. Aku menyesal atas kejadian dulu itu. Jadi, KHO Si ku, dugaanku ternyata benar, pikir Nonawan. Kata ayah sebelum meninggal, supek masih memikirkan keadaan suci. Tapi entah kenapa dia kabur. Tiba-tiba KHO Si menarik napas panjang. Kejadian itu jika diceritakan sangat panjang, harus dimulai seratus tahun yang lalu. Kata KHO Si. Ah ah ah, seratus tahun yang lalu. Cerita ibu mundurnya sangat jauh, pikir Siang Hoa. Melihat Siang Hoa bingung, KHO Si memulai ceritanya. Seratus tahun yang lalu, kerajaan Song belum pindah. Keselatan. Ibu kota kerajaan masih berada di Pengliang NG. Saat tentara Kim menyerang dan merebut ibu kota Pengliang, Kaisar Wia dan Im tertawan musuh. Maka itu kerajaan Song pindah ke selatan, kata KHO Si memulai ceritanya. Saat musuh menduduki ibu kota, salah seorang keberi pengurus khas kerajaan, dengan menghadapi bahaya berhasil mengambil beberapa benda pusaka yang tidak ternilai harganya. Tetapi di antara benda itu, sebuah lukisan bernama Hiatsu Tongjin, atau lukisan Hiatsu di tubuh manusia yang paling berharga. Aku sudah mendengar cerita itu dari ayahku, kata nonawan lukisan itu bukan pusaka ketabiban, tapi lukisan peta tubuh yang sangat langka di dunia persilatan. Katanya sesudah Pengliang jatuh, orang Kim telah membawa lukisan itu ke negaranya. Namun, karena tidak ada teks yang menjelaskannya, maka itu mereka mengumpulkan jago silat dan tabib ternama untuk mengungkap rahasia lukisan itu. Tetapi hasilnya tidak memuaskan. Apa kau pernah mempelajari ilmu totok dari lukisan itu atau tidak tanya KHO Si? Tidak. Karena patung aslinya ada di Istana Kerajaan Song, bagaimana aku bisa mempelajarinya, sedang ayah juga tidak tahu tentang peta tubuh manusia itu, kata nonawan. Benarkah kata KHO Si? Tiba-tiba jari KHO Si menyentil hingga pinggang nonawan terasa kesemutan. Untung saat nonawan menggeliat, kiat we segera memeganginya hingga nonawan tidak sampai jatuh. Apa yang kau lakukan pada nonawan, bu kata Siang Hoa. Ternyata benar kau tidak pernah mempelajarinya, kata KHO Si. Kalau kau pernah belajar, pasti kau tidak akan tertotok tadi, kata KHO Si yang lalu menepuk nonawan untuk membebaskan totokannya. Mengapa kau uji aku, suci kata nonawan. Semula aku kira lukisan itu ada pada ayahmu, kata sucinya. Bagaimana bisa ada di tangan ayahku? Sesudah guruku meninggal dunia, lukisan itu diserahkan pada Sote, adik seperguruannya, itu adalah ayahmu kata KHO Si. Tadi kau bilang lukisan itu dicuri oleh seorang taikam? Kenapa bisa berada di tangan supek? Jika ada di tangan supek, kau murid kesayangan supek, pasti lukisan itu diberikan padamu, kata nonawan. Saat itu aku sangsi, apa benar lukisan itu ada di tangan suhu? Dugaanku ternyata salah. Kenapa kau sangsi? Sabar pasti akan ku ceritakan, kata KHO Si. Tadi aku bilang lukisan itu dicuri oleh taikam istana, aku yakin kalian juga mencuri get taikam itu, bukan? Ya, taikam itu seorang kepercayaan dan pemegang uang kas. Dia orang kepercayaan negara, tapi saat negara jatuh ke tangan musuh, dia mencuri pusaka istana. Sungguh jahat orang itu kata nonawan. Ternyata kau salah duga terhadapnya, kata KHO Si. Taikam itu justru seorang patriwat yang cinta negara dan junjungannya, kata KHO Si. Kalau begitu dia ambil barang-barang itu bukan untuk kekayaan pribadi, melainkan dia tidak ingin benda itu diambil oleh musuh, kata Xiang Ho A. Benar, kata KHO Si. Sebenarnya taikam ini seorang jago persilatan. Semula dia juga ingin mempelajari peta tubuh itu. Maka itu dia rela dikeberi dan menjadi taikam di istana. Saat kerajaan Song jatuh. Dengan menghadapi bahaya, dia curi lukisan itu. Namun ternyata lukisan itu sulit dipahami. Maka itu dia tidak jadi mempelajarinya. Malah dia bilang, dia tidak menginginkan peta tubuh manusia itu. Dia akan menyerahkan peta itu pada kaisar yang baru. Ternyata hati taikam itu mulia, bagaimana selanjutnya kata Xiang Ho A. Nonawan keheranan bagaimana KHO Si bisa tahu begitu banyak masalah itu. Melihat nonawan keheranan KHO Si melanjutkan ceritanya. Pasti kalian ingin tahu siapa taikam itu, bukan? Dia adalah adik kakeku, nama taikam itu KHO Si Au. Dia sudah berumur 70 tahun. Barangkali kalian pernah mendengar namanya kata KHO Si. Aku mengerti, kata nonawan. Kemudian kemana lukisan itu sekarang? Sesudah berhasil mencuri pusaka itu, adik kakeku tidak bisa keluar dari istana, kata KHO Si. Lalu kerajaan Song pindah ke selatan. Sedang Dorna Chin Kue E, Dorna yang mencelakakan Panglima Gak Khoi dengan fitnahnya, memegang kekuasaan. Maka adik kakek berpikir, jika pusaka itu dikirim ke Liman, dia khawatir pusaka itu akan jatuh ke tangan Chin Kue E. Maka dia tunggu sampai Chin Kue E meninggal, baru benda pusaka itu akan diserahkannya. Pembesar yang korup dan jahat, rasanya tidak akan ada habisnya, kata Xiang Ho A. Coba saja bayangkan, sesudah Chin Kue E mati, muncul yang lain, sesudah orang Sisu mati, sekarang ada Hantu Ye U. Bukankah karena tekanan dari Hantu Ye U ayah mengundurkan diri? Usia Shok Chou semakin lanjut, tapi Chin Kue E tidak mati-mati, kata KHO Si melanjutkan ceritanya. Ketika beliau sakit, dia memanggil keponakan lelakinya dan menceritakan tentang benda pusaka itu. Sebelumnya keonakannya diminta bersumpah, bahwa dia bersedia menyerahkan benda pusaka itu pada kerajaan. Dia dilarang memiliki benda-benda itu. Tahukah kalian siapa keponakan Si Ok Chou itu, dia adakah ayahku? Luar biasa. Ternyata keluarga suci semua patriot negara, kata Nonawan. Ucapan itu membuat wajah KHO Si merah. Jika aku menceritakan tentang ayahku, perbuatannya sungguh memalukan. Karena ayahku itu bukan seorang patriot. Aku sendiri juga bukan orang baik, kata KHO Si. Kata-kata KHO Si sungguh di luar dugaan Nonawan maupun Kiat Buwe dan Siang Hoa. Keadaan kamar jadi sunyi karena semuanya jadi serba salah. Seseorang yang menyadari kesalahannya dan mau mengubah kelakuannya, itu perbuatan yang terpuji kata Nonawan memecah kebuntuan, lalu kemana benda pusaka itu sekarang? Ayahku berniat memiliki benda itu, kata KHO Si. Tetapi keinginan ayahku tidak terkabul. Kenapa tanya Nonawan? Karena khawatir ayahku tidak akan mampu melaksanakan tugas itu, maka Shok Chow kemudian mencari seorang pembantu untuk ayahku. Orang itu ayah Nonayo kata KHO Si. Kenapa ayahku yang dipilih kata Kiat Buwe? Eh. Waktu itu ayahmu seorang Piausu di sebuah Piau Kiok terkenal di Pengliang. Ayahmu berbudiluhur, jujur dan kesatria. Usia ayahmu dan Shok Chowiku berbeda jauh, tapi dia percaya pada ayahmu. Ayahku lalu diminta mengundang ayahmu, baru benda pusaka itu diserahkan pada Yota I Cheng dengan disaksikan oleh ayahku kata KHO Si. Sekarang jelas keterlibatan Yota I Cheng dalam masalah ini. Kelihatannya Siang Hoa gelisah. Dia ingat tentang apa yang dibicarakan KHO Si dengan Kiao Se Kiang tadi. Rupanya ayahnya terlibat dalam masalah ini. Apa hubungan masalah ini dengan ayahku tanya Siang Hoa? Sekarang akan ku ceritakan tentang ayahmu, Siang Hoa, kata KHO Si. Apa ayahku juga seorang Piausu tanya Siang Hoa? Bukan, ayahmu seorang pendekar pengembara, kata KHO Si. Dia sahabat karib Yota I Cheng. Ayahku minta bantuan ayah Siang Hoa untuk mengantarkan benda pusaka itu, kata Khiat Bwee. Ya, kau cerdas, kata KHO Si. Ayah Siang Hoa bernama Chiok Leng, ayahku bernama KHO Khiat. Maksud Yota I Cheng akan minta bantuan Chiok Leng, ternyata tidak disetujui oleh KHO Khiat. Tetapi karena lukisan itu ada di tangan Yota I Cheng, terpaksa KHO Khiat setuju saja. Tapi ayahku punya rencana lain. Rencana apa tanya Khiat Bwee? Dia ingin memiliki benda-benda pusaka itu, kata KHO Si tanpa ragu-ragu. Karena ayahku berpikir sendirian tidak mungkin melaksanakan niatnya, maka dia pun mencari teman. Siapa tanya Siang Hoa? Khao Sakiyang kata KHO Si. Kenapa bukan orang lain, malah Khao Sakiyang yang dia minta bantuannya kata Siang Hoa? Memang dia keliru mencari teman, malah mengundang bencana baginya, kata KHO Si. Ayahku mungkin menganggap tak ada orang yang bisa dipercaya selain Khao Sakiyang, sebab Khao Sakiyang itu suhengnya, kata KHO Si. Oh begitu kata Khiat Bwee hampir berbareng dengan Siang. Hoa. Sesudah adik kakeku menyerahkan kotak benda pusaka pada Yota I Cheng, akhirnya Syok Chou meninggal, kata KHO Si. Selang lima tahun Yota I Cheng mendengar khabar Cikwee, si Perdana Menteri Dorna itu mati. Di kerajaan Song Selatan muncul seorang patriot bernama KHA Unbun. Dia pikir sudah sampai saatnya dia harus menyerahkan benda pusaka itu. Segera Yota I Cheng menutup Yau Khioknya dan berangkat ke selatan bersama KHO Kiat dan Siok Leng sambil membawa benda pusaka itu. Mereka akan menyerahkan benda itu pada Kaisar lewat KHA Unbun. Yota I Cheng dan Siok Leng tidak sadar kalau KHO Kiat sudah membuat rencana dengan Khao Sakiyang. Sedangkan Khao Sakiyang sangat menginginkan benda pusaka itu. Selain harganya tidak ternilai, benda itu merupakan beda yang diinginkan oleh para jago persilatan, berikut benda berharga lainnya. Namun, karena khawatir tidak akan mampu mengalahkan Yota I Cheng dan Siok Leng, Khao Sakiyang mengatur siasat keji. Dia minta KHO Kiat meracuni kedua jago itu dengan racun yang tak berferwarna dan berbau. Khasiat obat itu hanya mampu bertahan 12 jam untuk melemahkan lawan. Diam-diam KHO Kiat mencampur minuman dengan obat itu, dia juga ikut minum agar menghilangkan kecurigaan Yota I Cheng maupun Siok Leng. Mereka sudah membuat rencana akan melaksanakan siasat keji itu di tempat yang berbahaya esok harinya. Kalau begitu, benda pusaka itu ada di tangan Khao Sakiyang, kenapa dari nada berbicaranya dia tidak dapat apa-apa kata Siang Hoa. Karena yang gagah ada lagi yang lebih gagah, sekalipun siasat mereka bagus, tapi ada orang lain yang mengerjai mereka kata KHO Si. Siapa orang yang ikut dalam muslihat yang mereka jalankan itu kata Khiat Bwee. Sampai sekarang aku juga tak tahu. Ayahku mencurigai KHO Kong, paman guru nonawan kata KHO Si. Kenapa dia yang dicurigai kata nonawan? Baik, tapi akan ku ceritakan dulu kejadian malam itu, kata KHO Si. Sesudah obat bius dicampur dalam air minum itu diminum. Semuanya teridur. Lewat tengah malam, muncul orang bertopeng ke kamar mereka. KHO Kiat mengira orang bertopeng itu Khao Si Kiang, Suhengnya. Tapi dia heran karena Seng Suheng datang lebih cepat dari perjanjian. Untuk menghilangkan kecurigaan Yota I Cheng dan Siok Leng, dia berteriak. Maling. Maling kata KHO Kiat pura-pura. Kemudian KHO Kiat berpura-pura bertarung dengan orang bertopeng itu, dia juga akan berpura-pura terluka dan mengalah. KHO Kiat tidak menyangka kalau orang bertopeng itu menyerang dia dengan sungguh-sungguh. Malah memukulnya dengan hebat. Dengan demikian, KHO Kiat pun terpukul tak sanggup bangun. Yota I Cheng dan Siok Leng bangun dan bertarung dengan orang bertopeng itu. Karena tenaga mereka berkurang, Yota I Cheng dan Siok Leng pun tertotok oleh orang bertopeng itu. Sesudah itu dengan cepat orang bertopeng itu membawa kabur kota benda pusaka itu. Oh, tak diduga, kata Siang Hoa. Kiat Bwe pun ikut heran. Memang semua itu di luar dugaan, kata KHO Si. Mereka juga heran mengapa dengan mudah mereka dikalahkan orang bertopeng itu. Lama-lama ayahku sadar bahwa orang bertopeng itu bukan suhengnya. Tapi karena tidak jelas, dia mengira itu perbuatan suhengnya. Di antara mereka bertiga, hanya ayahku yang tidak tertotok. KHO Kiat akan membebaskan totokan kawan-kawannya, Tapi saat melihat wajah kedua kawannya, ayahku jadi sangsi. Kenapa? Tanya Kiat Bwe. Wajah kedua kawannya tampak gusar dan penasaran. Tapi karena tertotok mereka tak bisa bicara. Tapi dari wajahnya ayahku tahu kalau dua kawannya mencurigai dia yang memasukkan racun ke dalam minuman mereka. Karena ayahku tahu dia bersalah, ditambah lagi dia ingin tahu masalah itu maka ditinggalkannya Yota Iceng dan Cio Kleng begitu saja, Karena ayahku akan mencari Kiao Si Kiang, kata KHO Si. Untung saat itu dia tidak membunuh ayahku dan ayah Siang Hoa, pikir Kiat Bwe. Melihat wajah Kiat Bwe dia bisa menerka apa yang dipikirkan Nona itu. Sejahat apapun ayahku, dia tidak sejahat Kiao Si Kiang, kata KHO Si. Sejak kejadian itu pikiran ayahku tersiksa sendiri. Dan sejak saat itu pula dia tidak pernah bertemu lagi dengan ayah kalian. Bagaimana dengan Kiao Si Kiang, kata KHO Si. Karena sudah berjanji akan bertemu di suatu tempat, dia menemui Kiao Si Kiang. Tapi Kiao Si Kiang heran karena ayahku tidak membawa benda pusaka itu. Sedang ayahku curiga kalau Kiao Si Kiang sedang bersandiwara. Dia tanya apa orang yang bertopeng bukan Kho Si Kiang. Ketika dijawab bukan, KHO Kiat mengisahkan kejadian yang dialaminya. Kiao Si Kiang heran dan tak percaya. Dia siksa ayahku hingga kepayahan, Tapi karena memang bukan ayahku pelaku pencurian benda itu, dia tidak mengaku. Sesudah yakin. Tidak akan berhasil, Kiao Si Kiang meninggalkan ayahku yang luka parah. Kau kuampuni demi pusaka itu, jika kau masih berkeras tak mau menyerahkan lukisan itu, maka kau akan ku siksa lebih beratlah, kata Kiao Si Kiang mengancam, sebelum dia pergi. Jahat sekali dia, padahal yang dia siksa sutenya, kata Kiao Siang Hoa. Menyedihkan keadaan ayahku waktu itu, melanjutkan KHO Si. Ketika itu aku baru berumur 10 tahun, ayah hanya semalam di rumah, esoknya dia kabur sambil membawaku. Dia takut dicari oleh suhengnya, juga takut pada Yota Iceng dan Cio Kleng. Kami bersembunyi di sebuah dusun sampai luka ayahku sembuh. Aku ingat pada usia 10 tahun itu. Ayahku memanggilku. Ayah berkata, nak, aku menyesal karena serakah menginginkan lukisan itu, maka jadi begini. Tapi mati di tangan Kiao Siang aku tidak rela, kata ayah. Aku mengangguk dan berjanji akan membalas dendam pada musuh ayahku. Sambil tersenyum dia berkata, bagus. Tapi ayah pun tak mampu melawan Kiao Siang, bagaimana kau kata ayahku. Tapi aku berjanji pada ayahku akan mencari guru yang pandai. Aku yakin ada orang yang lebih gagah dari Kiao Siang. Guru yang pandai pasti ada, kata ayahku. Tapi sulit mencarinya. Tetapi ada jalan yang singkat, aku tanyakan pada ayah bagaimana. Cari lukisan itu, jika kau bisa mempelajarinya, tak ada orang yang mampu menandingimu, kata ayah. Jangan lupa cari juga orang bertopeng itu. Sekalipun dia tidak sejahat Kiao Siang, dia tetap musuhku. Lalu ku bilang pada ayahku, barangkali lukisan itu pembawa sial. Tetapi ayahku teguh pada pendiriannya, bahkan sampai mati dia tetap penasaran kalau tak mendapatkan benda itu. Terpaksa aku berjanji. Akan memenuhi keinginan ayahku. Tiba-tiba ayahku bilang, dulu aku tak tahu siapa dia, tapi sekarang aku sudah tahu aku bertanya, siapa orang itu. Kho Siang menghentikan ceritanya karena dia harus minum. Semua yang mendengar ingin tahu lanjutan ceritanya. Kemudian ayahku membuka bajunya, di bagian perutnya terdapat tanda telapak tangan berwarna ungu, kata Kho Si. Sekarang aku mengerti, kata Nonawan. Kenapa ayah suci mengira yang melukainya adalah Kho Supek? Ya, kata Kho Si. Menurut ayahku, luka itu disebabkan pukulan Tok Liyong Chiang yang dilatih oleh Kho Ukong. Aku kira suci salah, ada lagi pukulan yang berciri mirip itu kata Nonawan. Pukulan apa tanya Kho Si? Citset Chiang milik Yong Chao Bun, kata Nonawan. Aku dengar pukulan itu berbeda luka Tok Liyong Chiang. Berwarna ungu, dan luka Citset Chiang katanya berwarna hitam, kata Kho Si. Benar, tapi warna hitam itu baru timbul sesudah selama setengah tahun, kata Nonawan. Jika dalam tiga bulan korban itu mati, warna bekas pukulan itu akan berwarna ungu kemudian baru hitam. Apa kau tak memperhatikannya kata Nonawan? Aku lupa, waktu itu aku masih kecil, mana berani aku memeriksa bekas luka ayahku. Aku dengar Kiong Chao Bun pernah bertanding dengan ayahmu dan dia kalah satu jurus. Dan aku dengar Chao Bun baru berhasil sesudah dibantu oleh ayahmu, begitu bukan? Benar, kata Nonawan. Dulu ayahku dan dia bersahabat, tapi sekarang mereka bermusuhan. Jika dia punya lukisan itu, aku pikir tak mungkin dia bisa dikalahkan oleh ayahmu, kata Kho Si. Dari ucapannya dia masih sangsi kalau orang bertopeng itu adalah Kho Kong, paman guruan Seing. Sekarang kau jangan pedulikan, siapa orang bertopeng itu, kata Nonawan. Jika ayahmu mencurigai Kho Su Pek, maka ayahmu menyuruh kau berguru pada Kho Su Pek, bukan? Tapi aku heran, mengapa Su Pek mau menerimamu? Kho Kong tinggal di Chao Ato, Pulau Ular. Pulau ini berada di bagian utara ratusan lidah di Beng Si Ato. Nonawan pun belum pernah ke sana. Ayahnya pernah beberapa kali ke sana. Ketika Kok Siao Hang berguru pada Kho Kong, dia tidak pernah cerita kalau Kho Kong punya murid. Jika aku jelaskan, pasti kalian tidak percaya, kata Kho Si. Kho Se Kiang yang membantuku hingga aku diterima oleh paman gurumu. Heran kata Nonawan. Orang Si Kiow itu musuh besar kita, masa kau berani minta bantuannya? Setahuku Kho Su Pek dan ayahku bermusuhan dengan Kho So Kiang. Bagaimana kau bilang dia yang membantumu? Aku juga sangsi saat ayahku merencanakan hal itu, kata Kho Si. Tapi ayah bilang, jika kau bertekad menuntut balas, caranya dengan pura-pura bekerja sama dengan musuh. Dengan demikian kau bisa mencuri benda pusaka itu. Jika kau bekerja sama dengan Kho Siao sampai gambar itu diperoleh, jangankah serahkan gambar itu kepadanya. Baru kau bisa membalas dendamku. Aku heran, mengapa kedua jago itu bisa kau kebuah-buah kata Nonawan. Setelah ayahku meninggal, beliau meninggalkan sebuah suatu asiat, isinya agar aku menemui Kho So Kiang. Dalam surat ayahku memohon pada Kiao So Kiang agar dia mau mengajari ilmu silat kaum sendiri. Jika dia mau ayahku berjanji akan memberinya upah yang berharga, kata Kho Si. Pasti lukisan pusaka itu, kata Nonawan. Ayahmu cerdas, dengan iming-iming lukisan itu tentu Kiao So Kiang akan bersedia membantumu. Benar, Kiao So Kiang tertarik, dia bilang dia dan ayahku itu saudara seperguruan, sekalipun mereka ribut berebut pusaka, tapi hubungan baik tetap terjaga. Dia bilang dia juga punya kewajiban melindungiku. Karena ayahmu berjanji, aku ingin tahu apa balas jasa dari ayahmu itu. Tapi ayahku minta kau bersumpah dulu, baru ku beritahu, kataku. Kiao So Kiang tertawa. Dia tak percaya, mana mungkin ayahku memintanya bersumpah dulu. Tapi akhirnya dia bersedia bersumpah mungkin demi benda pusaka itu, maka dia pun bersumpah berat, katanya jika dia melanggar janji, dia bersedia dihajar oleh orang bertopeng itu. Aha, sumpah begitu sama saja dengan tidak bersumpah, kata Kiao So Kiang. Dia tak kenal dengan orang bertopeng itu. Jadi mana mungkin orang itu akan memugul dia? Sesudah itu aku berkata padanya, kata Khao Si melanjutkan ceritanya. Aku bilang ayahku sudah tahu siapa orang bertopeng itu. Jika kau tidak percaya aku tak melanjutkan ceritaku. Akhirnya Sekiang mengaku, aku. Memang sangsi ayahmu itu bohong padaku, kata dia. Sekarang mau tak mau aku percaya. Siapa di aku katakan bahwa orang itu Khao Kokong? Ia terperanjat. Khao Kokong ilmu sulatnya lebih tinggi dariku, janji upah dari ayahmu itu artinya omong kosong. Kecuali kau mau menuruti saranku, kata Kiao So Kiang. Lalu aku tanyakan bagaimana caranya. Akanku usahakan agar kau jadi murid Khao Kokong, kau nanti usahakan untuk mencuri benda pusaka itu darinya untukku, kata Kiao So Kiang. Karena gagasan itu sesuai rencana ayahku, aku terima permintaannya. Rupanya dia percaya padamu, kata Nonawan. Dia kira aku anak bodoh yang bisa diakulabui, kata Hoshi. Selama aku di rumahnya dia baik padaku, dia berusaha menyenangkan hatinya. Rencana selanjutnya, jika aku berhasil mencuri lukisan itu, maka aku akan mempelajarinya dan tak memberikan padanya. Bagaimana caranya sampai kau bisa diterima berguru pada KHA Ukong, tanya Nonawan. Dia mengajari aku, bagaimana aku harus bicara. Setelah itu aku diajak ke kapal bajaknya. Sampai di Chow Atsu aku dibuang di pulau itu, kata KHA Osi. Hatimu tabah sekali, suci. Aku dengar di pulau itu banyak ular, jika aku mungkin sudah mati karena ketakutan, kata Nonawan. Saat itu umurku sekitar 13 tahun, tentu saja aku pun takut, kata KHA Osi. Tapi kupikir, jika aku tak mau menentang bahaya, mana mungkin aku bisa membalas denem? Ketika aku baru menginjakan kakehku di sana memang banyak ular menghampiriku. Sebelum ular-ular itu menyerangku, terdengar suara suitan. Ular-ular itu menyingkir dariku. Aku pingsan, saat sadar aku merasa ada. Orang yang memondongku. Saat ku buka mataku aku berada di sebuah kamar. Seorang kakek berwajah merah dan berambut putih mengawasiku sambil tersenyum. Dia membujukku agar aku tidak takut. Dia menanyakan bagaimana aku bisa ada di pulau itu. Pasti di AKH Usupek, kata Nonawan. Ya. Kemudian ku reka cerita bohong, bahwa aku sedang melakukan perjalanan bersama ayah ibuku. Tapi malang kapal kami diserang perompak, orang tua kuku katakan terbunuh. Karena aku sering menangis dan memaki, kawanan perampok marah lalu membuangku ke pulau Coatsu agar aku dimakan ular. K.H.U. Kong percaya saja, apalagi dia juga sempat melihat kapal bajak lewat di pulaunya. Maka itu aku dijadikan muridnya, kata K.H.O. Si. Pantas K.H.U. Super sangat sayang padamu, kata Nonawan. Wajah K.H.O. Si berubah merah. Ya, aku berdosa besar pada guruku. Dia demikian sayang padaku, aku malah bermaksud jahat. Selama tujuh tahun aku berada di sana, aku sangat disayang. Padahal aku menganggap dia musuh ayahku. Aku punya banyak kesempatan jika saja aku mau membunuh beliau. Tapi karena guruku sangat baik, maka ku pikir membunuh ayahku sudah terbayar oleh kebaikannya. Maka niatku mencuri benda pusaka itu aku batalkan. Dari ceritamu, aku rasa bahwa kau sangsi kalau orang bertopeng itu bukan gurumu, ya kan kata Nonawan. Benar, untung aku tak mencelakainya, kata K.H.O. Si. Suatu hari dia pergi mencari ikan, kesempatan itu kugunakan untuk masuk ke kamarnya. Kuperiksa semua peti dan lemari. Aku menemukan sebuah buku kecil. Dalam buku itu terdapat peta tubuh manusia, juga catatan menggunakan ilmu tiamhiyat, totop. Itu jelas bukan benda pusaka, tapi mungkin saja salinan dari benda pusaka itu. Tapi aku pikir jika aslinya takut temukan, salinanya pun boleh juga. Karena lama tinggal di pulau itu, aku juga bisa mengayuh perahu. Aku juga sering naik perahu kecil pesiar di sekitar pulau itu. Malam itu aku lalu naik perahu dan kabur dari pulau itu. Dengan menempuh sedikit bahaya akhirnya aku sampai ke daratan lain. Kemudian K.H.O. Si mengambil buku kecil itu dan diserahkan pada nonawan. Aku berdosa pada suhu, bahkan tak bisa minta ampun di depan makamnya. Maka itu buku kecil ini ku serahkan padamu, sumuai. Aku harap kau serahkan buku ini pada susiok, ayahmu kata K.H.O. Si. Setelah memeriksa buku kecil itu nonawan tertawa. Ini memang bukan kitab pusaka itu, tapi ini ilmu toto perguruan kita, kata nonawan. Tapi kitab ini jerih payah kakek guru kita. Guru belum mengajariku ilmu tiamhiyat, mungkin bakatku kurang, maka itu aku berlatih sesuai buku itu. Hampir aku cedera. Sekalipun aku bisa ilmu tiamhiyat itu tapi untuk melawan kiaw seki yang belum cukup. Maka itu aku yakin bahwa buku itu bukan benda pusaka yang sedang dicari-cari itu. Kau tak bisa mengalahkan dia, tapi dia mau membebaskanmu kata nonawan. Memang mengherankan, saat dia hampir mengejarku, tiba-tiba dia terjatuh. Sesudah merangkak bangun tampak dia kebingungan dan langsung kabur. Aku heran, tiba-tiba aku kegatalan dan tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku tidak terluka dan buku itu terletak di sampingku, kata K.H.O.C. Pasti itu Seng Capsikow yang mempermainkanmu, kata K.H.O.C. Entah dengan obat apa dia menyadarkanmu. Sekarang aku mengerti, kata K.H.O.C. Aku yakin Seng Capsikow tahu tentang benda pusaka itu. Dia juga menginginkannya. Ketika aku tahu buku kecil itu bukan benda pusaka, dia kembalikan padaku. Dialah yang membuat K.H.O.C. Seng Capsikow yang ketakutan dan kabur. Sesudah aku pingsan, dia geledah tubuhku sampai dia menemukan buku kecil itu. Jika dia mau pasti aku sudah mati di tangannya. Jika dia sudah tahu benda pusaka itu tidak ada padamu, kenapa dia datang ingin mencelakakanmu, kata Seng Hoa. Itu mudah dimengerti, kata K.H.O.C. Karena kami, tapi Bibi yang kena getahnya. Ya, aku mengerti sekarang, kata Seng Hoa. Karena benda itu tidak ada di tangan K.H.O.C. Dia anggap K.H.O.C. Dia telah membohonginya. Mungkin di akhirah benda itu ada di tangan ayahmu atau ayahku. Karena kau mau merawatku, di akhirah ayahku punya benda itu, dan kau menginginkan lukisan itu. Ucapan Seng Hoa membuat wajah K.H.O.C. berubah merah, sebab apa yang dikatakan Seng Hoa benar. Dia memang berkeras ingin mengangkat anak, karena lukisan itu. Dia tidak curiga kalau ayahnya membohonginya. Waktu itu di kamar sangat gelap, mungkin di akhirah siapa tahu lukisan itu sudah disembunyikan oleh Yota I Cheng dan Cio Kleng. Sedang kotak gambar yang dibawa orang. Bertopeng itu mungkin barang lain. Karena K.H.O.C. Tidak melihatnya dengan jelas, maka dia pikir lukisan itu sudah dibawa kabur oleh orang bertopeng itu. Karena salah duga itu K.H.O.C. Jadi malu bukan main. Kenapa kau? Butanya Seng Hoa kaget. Jika benar aku memungutmu jadi anak angkatku karena lukisan itu, masihkah kau mau mengaku aku sebagai ibumu? kata K.H.O.C. Mengapa ibu berkata begitu, sedangkan aku ketika kau angkat masih kecil sekali? Dari mana aku tahu tentang lukisan itu? kata Seng Hoa. Mungkin benar pikiranku waktu itu begitu, kata K.H.O.C. terus terang. Ketika itu aku berharap kalian bisa bertemu dengan ayah kandungmu. Dia pasti akan mewariskan lukisan itu kepadamu. Karena kau merasa berhutang budi padaku, barangkali jika ku mintapun lukisan itu akan kau berikan padaku? Mendengar ucapan ibunya itu Seng Hoa tertegun. Seandainya benar ibu berpikir begitu, aku tidak merasa dendam padamu. Tapi dari mana kau tahu ayahku dulu mati? kata Seng Hoa. Sesudah aku tahu buku kecil itu bukan lukisan pusaka yang ku cari, langsung ku selidiki keluargamu, kata K.H.O.C. Karena aku sangsi lukisan itu ada pada ayahmu, atau di tangan ayah Nonayo. Setelah peristiwa itu, karena khawatir perusahaan di mana dia bekerja terlibat, dia minta berhenti dan mengungsi ke daerah selatan. Tapi aku tidak bisa menemuan jejaknya. Sedang Cio Kleng masih ada di kampung halamannya. Aku pernah ke kampungmu, yaitu sesudah keluargamu diserang para perampok. Aku menemukan. Budak ayahmu terluka. Sesudah kuobati dia bilang Cio Kleng terluka parah walau lolos dari seragapan perampok, Cio Seng Hoa kaget dan girang. Jika ayah masih hidup, kenapa tak ada kabar apa-apa tentang dirinya kata Seng Hoa. Aku duga ayahmu tahu, bajak yang menyerbu ke rumahmu itu pasti komplotan Cio Seng Kiang, kata K.H.O.C. Mungkin dia sedang belajar silat lagi, sebelum sempurna dia tak berani muncul. Dia takut persembunyiannya diketahui orang Seng Kiao. Bu, tidak aku kira riwayatku begitu rumit, kata Seng Hoa. Aku juga merasa berdosa pada ayah angkatmu, apalagi hal ini sampai sekarang masih aku rahasiakan, kata K.H.O.C. Ketika kedua kalinya aku didatangi Cio Seng Kiang, ayah angkatmu yang menyelamatkan aku. Aku telah berbohong pada ayah angkatmu, malah aku pun rela menjadi istri muda ayah angkatmu. Dia baik kepadaku, maka itu aku pun berat meninggalkan dia. Apalagi yang ku jelaskan padamu, boleh kau kaptakan pada ayah angkatmu. Aha, kenapa aku yang harus cerita pada ayah, kenapa bukan ibu sendiri pikir Seng Hoa? Karena tak ingin menyusahkan ibunya, dia tidak bertanya, hanya berkata, Terima kasih atas keterangan ibu, kata Seng Hoa. Mungkin kau lelah, silakan ibu istirahat saja. Tidak, sebab masih ada yang akan ku bicarakan, kata K.H.O.C. Nonayo, kau kemari. Ada apa, Bi? Ayah kalian bersahabat, kata K.H.O.C. Sejak kecil kalian juga sama-sama teraniaya oleh penjahat. Sekarang kalian saling bertemu, ini sudah takdir. Selanjutnya kalian harus tetap bersatu, maukah kau nonayo? Wajah K.H.O.C. berubah merah. Sekarang aku tahu asal usulku. Kakak Hoa sudah kuanggap sebagai saudara kandungku, kata K.H.O.C. Ibu Seng Hoa batuk-batuk. Tidak, bukan itu maksudku, tapi aku ingin, tapi sebelum ucapan ibunya selesai, sudah dipotong oleh Seng Hoa. Sudah Bu jangan khawatirkan kami. Masalah itu mudah kita bicarakan kelak, kata Seng Hoa. Terutama sesudah ibu sembuh. Aku tidak yakin akan sembuh, kata ibunya. Sekalipun aku tidak bisa mengobati bibi, tapi bukan berarti bibi tidak akan sembuh, kata K.H.O.C. Aku tahu, untuk memunahkan racun aku harus minta kepada orang yang meracunku, kata K.H.O.C. Karena seumur hidupku sudah tersiksa, jadi tak ingin aku tersiksa lagi oleh si iblis perempuan itu. Tak lama K.H.O.C. Si muntah darah. Bu, bagaimana keadaanmu? kata Seng Hoa. Dia rasakan tangan ibunya dingin. Bibir K.H.O.C. bergerak-gerak. K.H.O.C. Apa yang menimpa diriku, itu suatu ganjaran yang adil dan setimpal. Nona yo, aku minta kabulkan keinginanku. Karena itu aku akan meninggal dengan tenang, kata K.H.O.C. Mungkin dengan sengaja K.H.O.C. memutuskan urat nadinya, ucapan yang terakhir membuat napasnya lemah. Kiat B.E. mendekat, tanpa disadari dia jadi berdekatan dengan Seng Hoa. Baik, B. Aku berjanji kata Kiat B.E. K.H.O.C. tersenyum pedih. Akhirnya K.H.O.C. pun meninggal. Sementara itu C.G.O.C. sedang menemani Hoa Kok Hon di ruang tamu. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangis di kamar. Tak lama Nona Wan dan Kiat B.E. keluar memberitahu mereka, bahwa K.H.O.C. telah tiada. Kenapa bisa meninggal begitu saja kata Hoa Kok Hon? Nona Wan hanya menghela nafas. Hoa Kok Hon hanya mengangguk, karena tahu mungkin masalah pribadi. Cuan rumah sedang sakit, istrinya meninggal pula. Sedangkan Nona Hyo tidak bisa segera pergi. Sebaiknya kami pamit saja kata Hoa Kok Hon. Kiat B.E. mengantar kepergian Hoa Kok Hon. Kepada Nona Wan, Kiat B.E. berkata, jika masalah di sini sudah selesai, aku dan Siang Hoa pasti akan ke Kim Ki Leng. Selamat jalan. Bab 50 Berangkatlah Hoa Kok Hon ditemani C.G.O.C. Di perjalanan Wan Siang baru cerita tentang kisah yang dia dengar dari K.H.O.C. kepada C.G.O.C. dan Hoa Kok Hon. Hoa Kok Hon dan C.G.O.C. menghela nafas setelah mendengar cerita Nona Wan. Sekalipun K.H.O.C. bersalah, tetapi dia juga patut mendapat simpatik, kata C.G.O.C. Sesudah Seng Cap Si Kou kabur karena ku gertak, mungkin dia tidak akan mengganggu lagi keluarga C.Y.O.C. Mudah-mudahan aku bisa bertemu kembali dengannya, karena aku ingin tahu di mana Hon Locian Pue'e dia sembunyikan. Ini ku lakukan atas permintaan Hon Pue'e yang kata Hoa Kok Hon. Mendengar nama Hon Pue'e yang disebut-sebut, C.G.O.C. Fung jadi bimbang. Entah di mana Siang Hoang sekarang berada kata C.G.O.C. Aku juga harus mencari Kok Siang Hoang, kata Hoa Kok Hon. Dia ke Kang Lam untuk menghubungi jago-jago Kang Lam. Sesudah ke tempat Bun Yat Hoan, mungkin sekarang dia ada di tempat Tong C.E. Chu di Tai O. Maka itu aku harus singgah dulu di Tai O. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Kok Siang Hoang, tapi karena aku juga khawatir keadaan Giyok Hian, adikku terpaksa aku tidak ikut, kata C.G.O.C. Jika Hoa Tai Hiap bertemu dengannya, dan dia tidak segera pulang ke utara. Tolong katakan padanya tunggu aku di Tai O. Maka berpisahlah mereka, Hoa Kok Hon langsung ke Tai O. Sedang C.G.O.C. dan nonawan ke tempat Bun Yat Hoan di Heng Chi U. Ketika itu musim semi, udara sejuk sekali, bunga-bunga bermekaran aneka warna. Musim semi di wilayah Kang Lem memang indah sekali. Terutama bagi dua kekasih yang sedang memadu cinta seperti C.G.O.C. dan nonawan. Wan Seng terkenang pada nona Kiat Buwe. Dia menceritakan kisah sedih Kiat Buwe dan Siang Hoa. Tiba-tiba nonawan berkata pada Giyok Fang. Di Siou ada sebuah kelenteng Dewi Rembulan, di sana ada sepasang lian yang bunyinya begini. Mudah-mudahan semua kekasih menjadi suami istri, jika sudah takdir, jangan menyianyikannya. Nasib Siang Hoa dan Kiat Buwe seperti sepasang lian itu. Tapi kisah yang mereka alami benar-benar sulit diduga kata nonawan. Syair dalam lian yang diceritakan Wan Seng, mirip pengalaman hidupku, pikir C.G.O.C. Seperti orang sengaja menanam bunga, tapi Seng bunga malah tidak mekar. Tanpa bermaksud menanam pohon liu, pohon menjadi rindang. Dulu Kok Siau Hang mengikat jodoh dengan adikku. Karena peristiwa di Pek Ko Ako, akhirnya mereka rujuk kembali. Tapi yang aneh adikku Giyok Hian, entah kenapa dia mau dipersunting oleh Seng Leong Senin. Sungguh aneh kejadian di dunia pikir C.G.O.C. Melihat C.G.O.C. seolah sedang melamun, nonawan menegurnya. E.E.H., melamun ya? Kau sedang memikirkan siapa kata si nona. Aku pikir bunyi lian di kelenteng Dewi Rembulan itu, apa kau kira tidak tepat untuk kita juga kata C.G.O.C. Fang. I.E.H., ternyata kau genit juga kata nonawan. Aku bicara sebenarnya, kau malah melantur. Tetapi aku malah ingat sesuatu. Ingat apa tanya G.O.C. Fang. Aku sangsi orang bertopeng itu Kiong Cao Bun, aku juga tak yakin lukisan itu ada padanya. Sayang aku belum bertemu dengan N.C. Kiong Myun, jika bertemu akan kutanyakan padanya, kata nonawan. Kau bilang semasa kecil kau akrab dengan Myun, benarkah kata C.G.O.C. Ya, selain baik aku pun sering bertengkar dengannya, kata nonawan. Tapi waktu itu dia belum bisa ilmu totok, maka aku tidak tahu apakah lukisan pusaka itu ada di tangan ayahnya atau tidak. Karena kau bicara soal nona Kiong, aku jadi ingat pada seorang temanku, kata C.G.O.C. Siapa temanmu itu kata nonawan. Kongsanpo, kata C.G.O.C. Fang. Dia berpisah denganku ketika di C.G.L.I.O.C. Kau. Dia bersama nona Kiong berhasil lolos dari kepungan musuh. Kau bilang kau pernah bertemu Kongsanpo, tapi kenapa nona Kiong tidak bersamanya? Kongsanpo dikejar-kejar calon mertuanya, sedangkan nona Kiong tidak berani menemui ayahnya. Tapi mereka sama-sama ke Kim Ki Leng. Aku kira sekarang mereka sudah ada di sana, kata Wan Seng. Aku sudah ingin bertemu dengan Kongsanpo. Dia seorang yang baik, kata C.G.O.C. Kalau begitu mari kita temui dulu adikmu sesudah itu kita bersama-sama ke Kim Ki Leng mencari dia, kata nonawan. Mereka terus melakukan perjalanan. Tak lama mereka sudah tiba di kota Lim An. Saat mereka tiba keadaan cuaca sangat cerah sekali. Dua muda-mudi ini berjalan bersama, kelihatannya mereka sangat mesra. Di jalan raya sudah ramai dengan orang yang lalu lalang. Mereka akan melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Di dalam buku, Kang Leng sebuah daerah yang mendapat pujian tentang keindahannya. Ternyata memang musim semi di Kang Leng ini sangat indah, kata C.G.O.C. Giokfang memuji. Saat itu karena mereka berjalan di jalan pegunungan, makin lama orang-orang yang mereka temui semakin sedikit. Saat itulah dahinonawan berkerut sambil berkata, C.T.A.K.O.C., perhatikan olehmu. Di sana orang sedang memperhatikan kita, kata Wan Seng. Entah apa yang mereka bicarakan di pos jaga itu, barangkali mereka sedang membicarakan kita. Giokfang menengadah, dia lihat di sana ada semacam pos atau tempat beristirahat. Di tempat itu ada sekitar 5-6 orang sedang berkumpul dan berbincang. Salah seorang dari mereka terdapat seorang pemuda berpakaian bagus. Barangkali dia seorang anak hartawan. Atau pejabat. Sedangkan yang lainnya barangkali para pengawal pemuda itu. Para pengiring itu sedang memuji-muji majikannya. Memang saat itu meti mereka sedang mengawasi ke arah kedua muda-mudi. Ketika C.G.O.C. Fang menggunakan ketajaman telinganya, dia dengar salah seorang bicara. Wajah Nona itu lumayan juga, katanya. Sedang yang pria pun tampan, kata yang lain, walau tampak kikuk ketolol-tololan. Sayang, Nona seperti mawar indah teng ditancapkan di atas tahi kerbau saja. Kau bilang mereka suami istri, dari mana kau ketahui hal itu kata yang lain. Mendengar ocahan itu, Nona Wan mendongkol bukan main. Dia ingin menghajar orang-orang itu. Tapi niatnya dicegah oleh C.G.O.Fang. Jangan ladeni orang-orang itu. Mengapa harus meladeni mereka, kata G.O.Fang. G.O.Fang dan Wan Se yang mencoba menjauhi mereka. Tapi tak lama terdengar suara ejekan dari orang-orang itu. Malah kata-kata mereka semakin tidak senonoh. Tuan, apa Tuan suka pada Nona itu? Perintahkan saja kami kata salah seorang dari mereka. Hus! Jangan main gila, mereka itu suami istri kata si Kongcu. Hektometer. Tapi Kongcu suka padanya, kan kata yang lain. Sabar, akan kusapa mereka. Jika mereka kakak beradik. Aku bisa jadi comblang Kongcu kata yang lainnya. Suami istri atau bukan apa halangannya kata yang lain lagi. Aku dengar malah Kongcu lebih suka perempuan yang pernah bersuami. Rampas saja, kenapa harus berteletelet ditanya segala kata yang lain. Jangan gegabah, ketahuan ayahku celaka, kata Kongcu itu. Dia asyik mengipasi tubuhnya dengan sebuah kipas lipat. Sekarang Nona Wan sudah tak dapat menahan dongkolnya. Dia pungut beberapa kerikil, lalu dia sentil dengan sekuat tenaga ke arah orang-orang itu. Sebenarnya saat itu Cigiyok Fang sedikit terkejut, karena suara orang itu ada yang dikenalnya. Maka itu dia menghentikan langkahnya. Dia ingin memperingatkan orang yang berbicara sembarangan itu. Orang-orang itu merasa diberi hati oleh majikannya, dua di antara mereka keluar dari pos, tapi mereka langsung disambebit oleh batu-batu yang dilontarkan oleh Nona Wan. Mereka menjerit kesakitan. Setelah kedua orang itu terkena batu, tapi batu yang lain masih meluncur ke dalam tempat peristirahatan itu. Ternyata orang yang ada di dalam pos itu tidak sebodoh dua kawannya. Saat batu-batu itu menyambar ke arah mereka, batu itu disampok. Sedang yang seorang lagi menangkap batu itu. Kemudian disambitkan ke arah Nona Wan. Tapi yang satu lagi tak sempat berkelit, jidatnya terhajar hingga berteriak kesakitan. Ketika sebuah batu diarahkan ke Kongcu itu, dengan tenang si Kongcu menepis batu itu dengan kipas lipatnya. Hektometer. Nona ini lihai. Mungkin mereka kawanan perampok dari Tai Owa atau Tian Po San kata lelaki bertubuh kekar. Baik, kalian tangkap mereka, kata si Kongcu. Tapi ingat, jangan lukai yang perempuan. Baik, kata orang kekar itu. Nona beraninya kau men gila di depan Hong Kongcu, jika kau tahu selatan, mari ikut kami kata si kekar. Dia serang Nona Wan dengan jurus Kim Naciuh Hoat atau jurus Cengkraman yang lihai. Serangan itu oleh Nona Wan dikibaskan, sedang tangan kiri Nona Wan mencoba menotok lawan. Ketika terdengar suara sobekan kain, Nona Wan kaget. Tampak lengan bajunya robek, tapi lawannya mundur beberapa langkah. Temannya yang lain maju hendak mengeroyok Nona Wan. Sedang si kekar yang tertotok tadi tak apa-apa. Kurang ajar, majikanku sayang padamu, kau malah mau mencelakai aku kata si kekar. Tak lama pertarungan terjadi. Wan Se yang diserang oleh orang bertubuh kekar, sedang Giok Fang diserang si wajah hitam yang bersenjata tombak jagak. Kawannya yang membantunya menggunakan sebilah pedang. Sekarang Chi Giok Fang mengenali lawannya, yang satu bernama Bong Sian, sedang yang lain bernama Teng Kian. Mereka pernah datang ke Pek Hoa Kok pada saat terjadi keributan gara-gara Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng. Si Kong Chu ternyata putra kedua Hong Tue Yu, Seng Perdana Menteri. Dia bernama Han Hie San. Lawan Nona Wan bernama Su Hong, atau pengawal Perdana Menteri. Bong Sian dan Teng Kian semula orang Liok Lim, rimba hijau atau kaum penjahat. Mereka sahabat Chenet Hoan, pelayan Nona Han Pue Eng. Tak heran ketika keributan di Pek Hoa Kok, Chenet Hoan mengundang mereka. Sesudah keributan di Pek Hoa Kok mereka lalu pergi ke Keng Lam dan diajak bekerja oleh Su Hong. Di Pek Hoa Kok mereka terluka oleh Kok Siao Hang dan Chi Giok Fang. Walau sudah damai, tapi kedua orang ini masih mendendam. Sebenarnya mereka sudah tahu, muda-mudi itu Chi Giok Fang bersama Nona Wan. Tapi sengaja mereka mengolok-olok dan berniat merampas Nona Wan. Hektometer, ternyata kalian. Dulu saat peristiwa itu terjadi, itu karena salah paham. Sekarang aku tidak akan segan-segan terhadap kalian kata Chi Giok Fang. Tutup bacotmu, bocah. Hari ini kau jatuh ke tanganku. Kenapa kau masih berani lancang bicara kata Bong Sian? Giok Fang besar, dia putarkan pedangnya menangkis serangan tombak caga Bong Sian. Tak lama ujung pedang Giok Fang meluncur ke arah perut Bong Sian, sedang gagang pedang Giok Fang digunakan untuk menotok tengkian. Satu serangan kedua lawan, membuat kedua orang ini mundur karena terdesak. Jika aku tidak memandang keluarga Han, dulu kalian sudah mampus di tanganku kata Giok Fang. Bang Sian, jangan banyak bicara, baru menang satu jurus kau pentang bacotmu. Sekarang, bisakah kau menahan seranganku kata Teng Kian? Sudah jangan banyak bicara, bunuh saja kata Bong Sian. Mereka bertarung seimbang karena dua lawan satu, jika satu lawan satu rasanya mereka tidak akan sanggup melawan Cigiok Fang yang lihai. Tapi di tempat lain nonawan tampak kewalahan melawan Su Hong. Kepandaian Su Hong sebagai pengawal Perdana Menteri memang memadai. Untung nonawan mampu mengimbangi lawan, walau kalah tenaga. Kelihatan Su Hong tak sabar. Dia menyerang dengan cengkraman dasyatnya. Sekalipun nonawan bersenjata pedang, tapi tak urung terdesak juga. Untung Wan Se yang mampu bergerak cepat, tubuhnya berputar-putar menghindari serangan Su Hong. Cigiok Fang sempat melirik ke arah nonawan yang sedang terdesak. Melihat si nona diketpung dua musuh Giok Fang nekat. Dia menyerang dengan cepat, pedangnya menusuk cepat luar biasa. Bong Sian berusaha menghadang Giok Fang agar tak bisa menolongi nonawan. Tiba-tiba terdengar suara tajam. Sereet. Pedang Giok Fang mengarah ke tenggorokan Bong Sian. Untung Teng Kian maju membantu. Terang. Pedang Giok Fang dan pedang Teng Kian beradu keras. Tapi pedang Giok Fang lebih cepat, dan... Kres dari Bong Sian tergores pedang Giok Fang. Itu masih untung, jika Teng Kian tidak menangkis pedang Giok Fang entah apa jadinya. Su Hang jadi kesal dan malu karena dia tak mampu segera mengalahkan nonawan. Dia menyerang dengan sedikit tergesa-gesa. Hal ini justru memberi kesempatan buat nonawan. Serangan Su Hang yang bertubi-tubi berhasil dihindarkan oleh nonawan. Saat itu tiba-tiba nonawan bergeser ke belakang lawan, pedangnya dengan cepat ditusukan. Secara reflep dan tidak menoleh lagi Su Hang menangkis ke belakang. Tangan baju nonawan terjamret olehnya. Tapi tangan Su Hang pun tergores oleh pedang nonawan. Kurang ajar, kau melukaiku teriak Su Hang. Saat amarah Su Hang memuncak dan hendak menerkam nonawan, tiba-tiba si Kong Cu maju. Su Hu, biarkan nona ini ku hadapi, kata Kong Cu itu. Kau bantu Bong Sian membekuk yang lainnya. Kong Cu itu maju. Nonawan malah girang. Kebetulan, menangkap penjahat harus menangkap gembongnya, pikir nonawan. Tiba-tiba nonawan menyerang Kong Cu itu dan yang dia arah Tiong Hiat lawan. Jika tidak waspada Hon Hyesan akan celaka. Su Hang kaget menyaksikan serangan nonawan, tapi dia tak sempat jika menolongnya pun. Hektometer. Ilmu silat yang istimewa puji Hon Hyesan. Serangan nonawan, dia tangkis dengan kipasnya. Ternyata pedang nonawan tak mampu menembus kipas lawan. Melihat kehebatan majikannya, Su Hang tercengang. Dia tidak menyangka Kong Cu-nya demikian lihai. Aha, siapa yang mengajari Kong Cu ilmu silat pikir Su Hang? Melihat Su Hang bengong, Hon Hyesan memberi perintah. Su Hu, lekas bantu Bong Sian, dia sudah kewalahan kata Hyesan. Mengetahui Kong Cu-nya lihai sekarang dia meninggalkan Seng Kong Cu untuk membantu Bong Sian. Menyaksikan serangannya bisa dimentahkan, nonawan kaget. Dia sadar Hon Kong Cu ini lihai, mungkin diabukan tandingannya. Sambil mengipas-ngipas tubuhnya, Hon Hyesan berkata lagi. Pelayanku bicara kurang sopan, aku harap nona tidak marah. Aku ingin bersahabat denganmu, maukah nona kata Hyesan. Walau nonawan jengkel dan mau marah, dia coba menahan sabar. Mana pantas gadis kampung sepertiku bersahabat denganmu, Kong Cu kata nonawan. Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba pedang nonawan meluncur menyerang Hon Hyesan. Saat kipas Hon Hyesan baru dilepit karena tertarik oleh jawaban nonawan yang lemah lembut. Saat akan menjawab, tiba-tiba serangan nonawan datang. Pada saat yang sangat kritis dia mampu menangkis serangan nonawan. Baju Hon Hyesan tertusuk pedang nonawan, tapi tidak terluka. Hon kaget bukan kepalang, keringat dingin mengucur. Dia pun gusar. Hektometer. Kau licik nona kata Hon Hyesan. Tapi kau tidak akan lolos dari tanganku. Tiba-tiba Hon Hyesan melancarkan serangan dengan kipasnya. Nonawan mencoba menghindar. Dia tak ingin terkena kipas lawan yang lihai itu. Nonawan gesit hingga Hon Hyesan jengkel juga. Kipasnya yang dia lipat langsung dipakai menyerang. Roboh teriak Hon Hyesan. Suhang tiba tepat pada saat baru saja Giyokfang melukai bongsian. Giyokfang berusaha meloloskan diri untuk membantu nonawan. Tunggu. Jangan sombong bocah kata Suhang yang langsung menyerang. Serangan itu membuat Ciyokfang terdorong mundur. Niatnya yang terhalang membuat Giyokfang gelisah, dia lihat nonawan sedang didesak oleh Hon Hyesan. Giyokfang yang cerdik tak menyerang ke depan, sebaliknya dia mundur. Kau mau kabur ke mana teriak Suhang? Giyokfang diketung oleh tiga orang lawan. Mereka tak sadar kalau mereka terjebak oleh akal Ciyokfang. Saat dia sedang dikejar oleh ketiga lawannya. Ciyokfang merogoh metu uang yang diahamburkan dengan kecepatan seperti kilat ke arah Hon Hyesan. Ternyata uang itu berjumlah tujuh buah yang mengarah ke tujuh jalan darah Hyesan. Hon Hyesan yang hampir berhasil menotok nonawan, sadar serangan senjata rahasia lawannya berbahaya, terpaksa membuka kipasnya, lalu menangkis ke belakang. Tak lama ketujuh uang itu berjatuhan ke tanah. Bangsat! Aku akan adu jiwa dengan kalian teriak Giyokfang. Melihat Giyokfang nekat Suhang dan kawannya jadi sangsi. Tengkian jadi ingat, kenapa dia tidak menggunakan senjata rahasia juga. Maka itu Tengkian pun menyerang Giyokfang dengan senjata rahasia. Tadi saja Giyokfang sudah tak bisa keluar dari kepungan musuh, sekarang ditambah dengan serangan senjata rahasia. Tentu saja Giyokfang bertambah repot. Saat itu nonawan sedang menghadapi serangan Hon Hyesan. Tapi sambil menyerang Hyesan menggoda nonawan dengan kata-kata kurang senonoh. Tentu saja nonawan bertambah murka. Serangan Hon Hyesan semakin genjar, dia menotok nonawan dengan jurus-jurusnya yang lihai. Saat Hon Hyesan menyerang muka nonawan, si nona menunduk tapi tak urung tusuk kundainya terkena kipas lawan. Hyesan yang penasaran ingin melancarkan serangan yang mematikan. Saat Giyokfang dan nonawan sedang dalam keadaan kritis, muncul seorang pemuda berpakaian kain kasar. Pemuda itu menggendong sebuah payung. Sikap pemuda itu lugu sekali. Pada tengah hari bolong membawa-bawa payung, itu sudah mengherankan orang. Ditambah lagi saat tengkian menghujani Giyokfang dengan senjata rahasia, pemuda itu bukan menyingkir malah menyambut sambaran hujan senjata rahasia itu dengan payungnya. Menyaksikan kedatangan pemuda lugu itu. Suhang keheranan. Dia coba mengusir pemuda itu dengan bentakan naia ring. Tapi heran pemuda itu seperti tuli. Dia bukan menyingkir, malah berjalan santai menghampiri Giyokfang. Suhang tidak tahu siapa pemuda itu, sebaliknya Giyokfang justru mengenalinya. Dia Kongsanpo, pemuda yang sangat ingin dia temui. Ilmu silat pemuda ini lumayan tinggi. Menyaksikan kedatangan pemuda itu nonawan girang. Tiba-tiba pemuda lugu itu bicara senaknya. Aneh, udara secerah kok malah turun hujan. Tapi entah hujan apa, karena kelihatannya mengkilap seperti jarum jahit janda sima, tetangga kita kata Kongsanpo sambil tertawa. Memang senjata yang menyerang bagaikan hujan itu senjata tengkian yang disebut Bwe Hoa Ciam atau jarum bunga Bwe. Eh, jarum-jarum itu menempel di payung pemuda lugu itu. Saat dia kibaskan jarum-jarum itu berjatuhan ke tanah. Hektometer. Bocah, kau pura-pura bodoh. Rupanya kau ingin ikut campur di air keruh kata tengkian. Tidak hujan, bagaimana di sini bisa ada air? Yang ada kawanan bajingan kata Kongsanpo. Bukan main gusarnya tengkian. Dia gunakan senjata rahasia Hui Bong Ciok yang lebih berat dari jarum tadi menyerang Kongsanpo. Tengkian menganggap payung pemuda itu tidak akan mampu menangkis serangannya. Di luar dugaan payung Kongsanpo yang terbuat dari sari baja itu sangat ampuh. Oh celaka. Tadi hujan jarum, sekarang hujan batu sengaja dia berteriak. Perbuatan Kongsanpo memang menggelikan. Dengan payungnya dia sampok setiap batu yang menyambar ke arahnya. Dan sialnya batu itu malah berbalik menyambar ke arah tengkian. Tengkian kaget, dia berkelit dalam keadaan gugup. Tapi salah satu batu mengenai wajahnya. Serangan batu itu menyebabkan hidung dan bibir tengkian terluka. Dia menjerit kaget dan kesakitan, dari lukanya keluar darah. Untung yang diserang bukan matanya, jika matanya pasti buta. Toh aku, kebetulan kau datang. Tolong kau bantu nonawan kata Ci Giok Fanggirang bukan main. Nonawan, dulu kau membantu aku. Malah aku belum berterima kasih padamu. Sekarang serahkan bajingan itu padaku kata Kongsanpo. Baik, ku serahkan dia padamu, kata nonawan yang girang telah bebas dari tekanan lawan. Tapi toh aku hati-hati ilmu silatnya luar biasa. Tak apa, aku ingin belajar kenal dengan ilmu totok bajingan ini, kata Kongsanpo. Bukan main gusarnya Han Hyesan yang selama ini menganggap dirinya pandai dan serba bisa, dia juga anak perdana menteri. Tapi sekarang Kongsanpo mengatakan dia bajingan. Tiba-tiba tanpa banyak bicara Han Hyesan menyerang Kongsanpo dengan sebuah totokan yang sangat ganas. Tapi serangan itu dengan cepat ditangkis oleh Kongsanpo dengan payungnya. Tak heran ketika Han Hyesan terkena gagang payung, dia kesakitan. Kipas di tangannya hampir saja terlepas. Senjata apa itu pikir Han Hyesan? Kongsanpo sadar lawannya lihai, dia menotok dengan jurus yang mirip kengsin cihuat hanya ada sedikit perubahan. Tapi Kongsanpo malah mengejeknya. Jika kau takut pada senjataku, aku tak akan menggunakannya, kata Kongsanpo. Kongsanpo ingin agar lawan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia khawatir kipas lawan patah atau rusak, dengan demikian Han Hyesan tak akan bisa menunjukkan kemampuannya. Merasa dihina Hyesan marah. Dia serang Kongsanpo dengan jurus Pak Tau Citseng, tujuh bintang barat. Serangan itu digos oleh Kongsanpo. Melihat serangannya gagal, Han Hyesan tampak girang. Kena kata dia. Kongsanpo memutar tubuhnya sambil mengejek. Nah rasakan ilmu Tau Tau Kuka-A-A Kongsanpo. Serangan Kongsanpo agak aneh, rupanya dia bisa bergerak cepat. Dia juga bisa mengubah setiap sasaran yang dia tuju. Ini sungguh membingungkan Han Hyesan. Ditambah lagi kepandaya ilmu Tau Tau Han Hyesan belum sempurna benar. Dia tak mampu merobohkan Kongsanpo. Ilmu Tau Tau Han Hyesan mirip kengsin Cihauat milik Tem Shok Shok dan Wan Yen Tiang Chie dari negara Kim. Sedangkan Wan Yen Tiang Chie paman Raja Kim. Dia tak punya murid. Dari mana Han Hyesan memperoleh ilmu Tau Tau itu pikir Kongsanpo bingung. Sedangkan Tem Ye Uchong anak pangeran kerajaan Kim, dia sahabat Hoa Kok Han dan sudah lama jadi buronan. Ilmu Tau Tau Kuku pelajari dari Han Le Moli. Han Hyesan pun kaget, serangan balik Kongsanpo mirip ilmu yang dia miliki. Dia sulit sekali bisa menghindari serangan Kongsanpo itu. Aneh, dia juga memiliki ilmu Tau Tau yang sama dengan milikku pikir Han Hyesan. Nonawan yang sudah bebas dari tekanan orang Shihon itu, dia berlari akan membantu Cigiyok Fang menghadapi lawan-lawannya. Saat itu Teng Kian masih menghujani Cigiyok Fang dengan senjata rahasianya, tapi semua dengan mudah bisa dihindarkan oleh Cigiyok Fang. Tak lama Nonawan sudah ada di tengah kalangan pertempuran. Dia menyerang Teng Kian dengan pedangnya. Sekalipun Teng Kian lihai, tapi Nonawan lebih lihai lagi. Dalam sekejap Teng Kian sudah terdesak oleh serangan pedang Nonawan. Teng Kian bergabung dengan Bong Sian dan Su Hong. Dengan demikian mereka baru mampu menghadapi kedua muda-mudi ini dengan baik. Kongsanpo di pihak lain berhasil mendesak Han Hyesan, hingga pemuda ini tampak mulai kewalahan. Dalam keadaan kritis tiba-tiba muncul seorang kakek. Hai, Jikong Chu. Kenapa kau bertarung dengan mereka kata si kakek? Ternyata kakek itu adalah Pek Tek. Pek Klosu, bantu aku kata Han Hyesan. Tiba-tiba Kongsanpo menyerang Hyesan. Melihat serangan berbahaya itu, Pek Tek maju menghalangi Kongsanpo melukai Han Hyesan. Melihat tangkisan si jago tua, Kongsanpo terperanjat. Dia mengubah totokan dengan telapak tangan, hingga tangan Pek Tek dan Kongsanpo bentruk. Kongsanpo terperanjat karena tangannya seolah mengenai kapas, tapi orang tua itu pun tak berferniat mencelakakan Kongsanpo. Hektometer. Sekarang kalian mau lari kemana kata Han Hyesan yang girang karena munculnya Pek Tek. Jangan berkelahi dulu hentikan kata Pek Tek. Suhang pengawal Istana Perdana Menteri Han, sekalipun Pek Tek ini tamu, tapi dia menghormatinya. Mereka menghentikan pertarungan. Eh, ada apa Pek Losu? Mereka ini penyusup ke kota Liman kata Han Hyesan. Maaf, apa hubungan kalian dengan Pek Koako kata Pek Tek? Cihiepo apamu? Dia ayahku, jawab Cigiok Fang dengan sikap hormat. Oh, pantasilmu pedangmu bagus sekali. 20 tahun yang lalu kami berkenalan dengan ayahmu. Aku Pek Tek, mungkin ayahmu pun pernah bilang padamu kata Pek Tek. Oh, ternyata anda Pek Siok Siok kata Cigiok Fang. Benar ayah pernah bercerita tentang Siok Siok, tapi sekarang ayah telah tiada. Aku sudah tahu, kata Pek Tek, belum lama ini aku bertemu temanmu, kok Siow Hong? Sebenarnya kami sedang mencari dia, kata Cigiok Fang. Aku dengar dia pergi. Kata-kata Gigiok Fang terhenti karena Pek Tek mengedipkan Matu ke arahnya. Benar, dia ke rumah sahabatnya. Apa kalian mau ke rumah bunta hiap? Silahkan aku tak merintangi kalian kata Pek Tek. Memikirkan kedipan Pek Tek tadi Cigiok Fang sadar, jika dia mengatakan Siow Hong ke tempat Tong Chee Chu, maka si Kong Chu akan menuduh mereka berkomplot dengan penjahat. Dia juga heran kenapa jago tua yang sudah lama mengundurkan diri itu tiba-tiba muncul. Nonawan maju dia langsung berkata. Tapi Hong Kong Chu yang menghalangi kami kata Nonawan. Pek Tek tertawa. Harap Kong Chu memandang mukaku, orang Si Chi ini sahabatku. Ji Kong Chu harap kau tidak menyusahkan aku. Tadi dia tak bisa mengalahkan Kong San Po, sekarang Pek Tek mengaku punya hubungan dengan pem, Uda Si Chi. Sekalipun dia dongkol dia lalu berkata. Karena keadaan agak gawat, dan ayahku seorang pejabat, maka mau tak mau aku waspada. Maafkan kami, Saudara Chi. Orang kalangan Kang O menjadi sahabat, biasanya harus dengan berkelahi dulu kata Han Hiei San. Dia ini putra perdana menteri Han, kata Pek Tek pada Cigiok Fang dan kawan-kawannya. Dengan merendah Cigiok Fang berkata lagi. Kami senang bisa bertemu. Tapi mana mungkin kami bergaul dengan orang bangsawan. Jika Hong Kong Chu mau membebaskan kami, kami sudah sangat bersyukur kata Cigiok Fang. Semula mereka akan jalan-jalan melihat Si O, tapi karena kejadian tadi selera mereka hilang. Maka itu mereka langsung pamit dan berangkat akan menemui Bun Yat Hoan. Di tengah jalan Nonawan bertanya pada Kong San Po. Kong San Po aku, kenapa bisa kebetulan kau pun datang kemari kata Nonawan. Mana Nona Kiong? Aku ke Kang Lem untuk mencari dia, kata Kong San Po. Apa kau tidak bertemu dengannya? Kami janji akan bertemu di tengah jalan ke Kim Ki Leng, kata Kong San Po. Di Kim Ki Leng pun aku tidak bertemu dengannya. Entah kemana dia. Karena aku tahu dia senang pemandangan yang indah, aku pikir dia ke Kang Lem. Maka itu aku datang kemari kata Kong San Po. Dia memang senang melancong, kata Nonawan. Kalian sudah janji, jika ada sesuatu seharusnya dia memberi khabar padamu. Itu sebabnya aku jadi khawatir, kata Kong San Po. Kong San Po dan Nonawan tidak mengetahui bahwa Hox Kong Cucu Kiong Cao Bun bermusuhan dengan Hang Lai Moli di Kim Ki Leng. Sesudah Nona Kiong bertemu dengan Kong San Po, Nona Kiong mulai tidak percaya pada ayahnya. Tapi karena dia melarikan diri dari ayahnya, ditambah dia bergabung dengan musuh ayahnya, betapa marahnya seng ayah nanti. Saat Nona Kiong mengetahui ayahnya sedang menguntit Kong San Po, maka dia menggunakan siasat supaya ayahnya mengejar dia tapi tidak mengejar Kong San Po. Dia naik kuda pemberian Nonawan, hingga dia tidak bertemu dengan Kong San Po. Dia ingin memberitahu Kong San Po, tapi khawatir bertemu ayahnya. Itu sebabnya dia tak ke KM Ki Leng. Ditambah dia mendapat halangan lain. Saat Nonawan melihat Kong San Po murung, Nonawan menghiburnya. Dia cerdas dan lihai, kau jangan cemas. Barangkali dia ada di Kang Leng sedang bersenang-senang, kata Wan Seng. Aku juga berharap begitu kata Kong San Po. Untung kau datang, jika tidak kami bisa celaka, kata Cigiok Fang ikut bicara. Hang Kong Cu itu ternyata lihai. Aku juga heran, kata Kong San Po. Apa yang kau herankan, tanya Nonawan. Dia murid Pektek, jago tua itu. Pantas jika dia lihai. Aku kira dia bukan murid Pektek, kata Kong San Po. Dari mana kau ketahui hal itu, tanya Nonawan. Dari ilmu silatnya, jawab Kong San Po. Tenaga Pektek keras dan lunak, berbeda dengan tenaga orang Sihan itu. Setahuku Pektek bukan ahli Tiam Hiat. Kau sangsi tentang gurunya, kata Nonawan. Ya, tapi aku belum bisa menjelaskannya, kata Kong San Po. Aku kira Bun Tai Hiat pengalamannya luas. Lebih baik kita tanyakan saja pada beliau. Nonawan agak tak sabar tapi mereka sudah dekat ke rumah Bun Yat Hoan. Begitu sampai mereka meminta pada penjaga rumah agar memberi tahu pada Bun Yat Hoan tentang kedatangan mereka. Tak lama muncul seorang pria berumur sekitar 50 tahun. Chi Giok Fang mengenalinya. Eh, ternyata Chen Toa Shok pun ada di sini, kata Chi Giok Fang. Pemuda ini agak kaget bertemu Chen Net Hoan. Dia salah seorang pegawai keluarga Han Di Yang Chiu. Chi Kong Chu, sudah kuduga kau akan datang. Tentang kejadian masa lalu jangan kau pikirkan. Adikmu sekarang menjadi menantu Bun Yat Hoan, kata Chen Net Hoan. Benar, aku memang sedang mencari adikku, kata Giok Fang. Benarkah dia telah menkah dengan sengsia waliap? Benar, kata Chen Net Hoan. Pestanya pun meriah sekali, semua jago berdatangan mengucapkan selamat. Sayang kau tak hadir. Chen Toa Shok, tolong kau temukan aku dengannya, kata Chi Giok Fang. Sayang, adikmu dan sengsia waliap sedang tak ada di rumah, kata Chen Net Hoan. Kemana mereka kata Chi Giok Fang? Mereka sedang melaksanakan tugas dari gurunya, kata Chen Net Hoan. Sebentar bila kau bertemu dengan Bun Tai Hiap bisa kau tanyakan soal mereka padanya. Mereka lalu dipersilakan masuk. Malah Chen Net Hoan sudah mendapat keterangan Bun Yat Hoan sedang menunggu mereka di ruang tamu. Begitu bertemu Bun Yat Hoan, Kong San Po memberi hormat. Jangan sungkan, kata Bun Yat Hoan. Aku juga mendapat petunjuk kakekmu, sekalipun aku tidak jadi murid kakekmu. Tapi bisa dikatakan aku ini muridnya yang tidak resmi. Bun Yat Hoan mencoba membangunkan Kong San Po, maksudnya untuk menjajal tenaga Kong San Po. Bun Yat Hoan girang melihat Kong San Po tampak gagah. Dia girang sekali padahal layah Kong San Po itu Kong San Kia banyak berbuat dosa. Tapi anaknya cukup menggirangkan. Cigiok Fang pun memberi hormat. Bun Yat Hoan berkata pada pemuda ini. Adikmu telah menjadi istri muridku. Maka sebagai keluarga kau jangan sungkan. Sayang kau datang terlambat, sekarang mereka sedang ke tempat Tong Chee Chu. Mereka mewakiliku, kata Bun Yat Hoan. Kebetulan, kami juga mau ke Tai O, kata Cigiok Fang. Jangan tergesa-gesa, kalian baru datang, istirahat saja dulu, kata Bun Yat Hoan. Nonawan memberi hormat. Siapa dia tanya Bun Yat Hoan? Dia putri ketua pulau Beng Siatu, kata Cigiok Fang. Hektometer. Kau jangan malu-malu, bukankah dia tunanganmu, kata Kong San Po. Oh, jadi kau menantu beliau, kata Bun Yat Hoan. Bun Yat Hoan jadi heran kenapa Cigiok Fang bertunangan dengan anak seorang jago tua yang berpihak di dua golongan, jahat dan benar. Mereka dipersilakan duduk. Setelah mereka duduk Kong San Po bicara. Paman Bun, ada yang ingin ku tanyakan pada Paman, kakatakan saja, kata Bun Yat Hoan. Tadi di luar kota kami bertemu dengan Pek Klo Sian Seng, dia tinggal di rumah Perdana Menteri Hon, siapa beliau itu kata Kong San Po. Yang kau maksud Pek Tek, bukan kata Bun Yat Hoan. Dia utusan Ong Chee Chu dan tamu Hon Tu Yeu. Kenapa kau sanksi padanya? Mana berani, beliau jago tua. Mana mungkin aku sanksi kata Kong San Po. Yang ingin ku ketahui tentang Putra Perdana Menteri, apa dia murid Pek Klo Sian Eee atau bukan? Terus terang aku juga tak tahu soal itu, kata Bun Yat Hoan. Pek Tek baru dua bulan di sana, apakah kau bertarung dengannya? Ya. Aku sanksi gaya bersilat Hon Hyesan berbeda dengan ilmu silat Pek Klo Sian Pue. Sekarang sesudah mendengar keterangan Bun Tai Hiap, aku yakin dia bukan murid Pek Klo Sian Pue. Lalu murid siapa kata Kong San Po. Di istana ayahnya tidak sedikit orang-orang gagah, kata Bun Yat Hoan. Dari ceritamu, Hon Hyesan lebih tinggi kepandainya dari para jago di sana. Siapa gurunnya, aku juga tak tahu. Memang kenapa? Karena curiga jadi aku ingin tahu saja, jawab Kong San Po. Jago Tiam Hiap sekarang ini, mana ada yang lebih lihai dari Bu Lim Tian Kiao. Malah aku dengar kau belajar darinya. Masakah kepandain Bu aku mampu menandingi dia kata Bun Yat Hoan. Dia lihai, sekalipun belum sempurna sekali. Selain lebih hebat ilmu totoknya lebih baik dari Tem Shok Shok kata Kong San Po. Kenapa begitu Bun Yat Hoan keheranan? Entahlah, kuakui dia lebih lihai kata Kong Sin Po. Jadi dia mahir keng Sin Chihok at? Benar. Maka itu aku heran, kata Kong San Po. Jika demikian, sungguh aneh sekali kata Bun Yat Hoan. Apa yang mengherankan, jelaskan, aku tidak mengerti kata Nonawan. Maksudnya, ilmu Tiam Hiat Tem Ye Uchong itu berdasarkan hiatu atau titik yang ada di patung tembaga milik kerajaan Song yang diduduki bangsa Kim. Patung itu dirampas oleh musuh. Konon Raja Kin mengumpulkan jago silat dan tabib untuk mengungkap rahasia patung itu kata Bun Yat Hoan. Tim penyelidikan itu dipimpin oleh Wan Yen Tiang Chi. Sekarang aku mengerti kata Nonawan. Mengerti tentang apa kata Chi Giyok Fang. Aku sekarang tahu, siapa orang bertopeng yang mencuri lukisan itu kata Nonawan. Dia adalah guru Han Hie San. Apa maksudmu? Siapa orang bertopeng itu maksudmu kata Bun Yat Hoan. Nonawan menceritakan apa yang dia dengar dari KHO Si atau istri Chiao Goan Hoa sebelum dia meninggal. Oh, jadi begitu ceritanya, kata Bun Yat Hoan. Aku tahu sekarang, kata Bun Yat Hoan. Jadi salinan gambar itu ada dua buah. Yang satu milik kerajaan Song yang satunya hasil penelitian orang Kim kata Bun Yat Hoan. Bun Tai Hiap benar, kata Nonawan. Mungkin lukisan asli milik kerajaan Song lebih bagus dibanding milik kerajaan Kim. Itu sebabnya Kong San Po mengatakan ilmu Tiam Hiat Han Hie San lebih bagus. Saat terjadi pencurian di kamar KHO Kiat, orang bertopeng menotok Yota I Cheng dan Chiok Leng. Ketika itu Yota I Cheng dan Chiok Leng mencuri GKHO Kiat bersekongkol dengan orang bertopeng. Orang itu dikira Hong Hong Cucuk Yong Chow Bun. Ternyata dugaan itu keliru. Sebab orang itu Guru Hon Hie San. Kita sudah mendapat titik terang, tapi siapa Guru Hon Hie San kata Chi Giok Fang. Tentang Keng Sin Chihoat itu, Tiam Siok Siok belum mempelajarinya secara sempurna. Dia tahu ada sebuah lukisan milik kerajaan Song, tapi tak tahu ada di mana kata Kong San Po. Jika Guru Hon Hie San sudah ditemukan, maka akan bermanfaat bagi Tiam Siok Siok. Mereka berdua bisa bertukar pikiran berdua. Muridnya begitu, pasti sifat gurunya juga sama, kata Nonawan. Sifat Hon Hie San jahat, orang yang jadi gurunya pasti sama dan bukan orang baik. Memang aku juga khawatir, jika lukisan itu berada di tangan Oang Jahat, kelak pasti akan membahayakan dunia persilatan, kata Bun Yat Hoan. Sebaiknya aku mencari tahu, siapa Guru Hon Hie San. Jika tidak berhasil aku akan minta Bantan Liok Pang Cukie Pang untuk mencari siapa orang itu. Terima kasih, Bun Tai Hiap, kata Kong San Po. Mereka akan pamit tapi ditahan agar bermalam, baru besoknya mereka pergi dari rumah Bun Yat Hoan. Esok harinya, saat matahari terbit, mereka sudah meninggalkan tempat Bun Yat Hoan. Di tengah jalan Nonawan bicara. Eh, eh, ha, apa kalian setuju malam ini kita selidiki rumah Hon Tu Ye U, kata si Nona. Jangan terburu-buru, bukankah Bun Tai Hiap berjanji akan membantu menyelediki masalah ini, kata Cik Giyok Fang sambil tersenyum. Kho Si meninggal gara-gara lukisan itu, kata Nonawan, aku ingin sekali segera mengungkap misteri itu. Jika Bun Tai Hiap berhasil dan tahu siapa guru Hon Hiya San, kita bisa apa terhadapnya? Kita ke rumah Hon Tu Ye U, lalu bekuk Hon Hiya San dan langsung kita tanya dia, Bres, jangan, kira begitu kurang baik. Kita cari saja pek locian pwe untuk kata-tanya kata Kong Simpo. Aku tak setuju, sebab begitu sampai di sana, kita sudah akan diganggu oleh Hon Hiya San. Lebih baik kita bertindak secara diam-diam saja, kata Nonawan. Akhirnya Kong San Po setuju. Mereka menuju ke kota Liman. Sampai di sana hari masih sore. Lalu mereka makan dulu di sebuah rumah makan kecil. Mereka pun mencoba bertanya di mana istana Perdana Menteri Hon. Sesudah tahu mereka pun menunggu saat yang tepat. Sore itu mereka menuju ke danau ke tempat tinggal Hon Tu Ye U. Istana Perdana Menteri ini berdiri membelakangi bukit. Dari sebuah tebing mereka mengintai ke istana itu. Di sekitar rumah terdapat banyak oyot atau akar pohon, dengan mudah mereka bisa memasuki taman. Padahal di taman itu banyak wisu, pengawal, yang berjaga-jaga. Mereka mengendap-endap di balik semak-semak. Tampak beberapa pengawal sedang meronda di sekitar taman. Cigi Yokfang dan kawan-kawannya mengawasi ke arah gedung. Gedung ini tamannya luas sekali, kata Cigi Yokfang. Di mana letak kamar Hon Hyesan keparat itu. Jangan tergesa-gesa, tunggu saat yang baik, bisik Nonawan. Saat mereka sedang mengintai, tiba-tiba seorang budak keluar. Dengan cepat dia disergap Nonawan mulutnya dibekap lalu dibawa kebalik semak. Tenang, jangan takut, kata Nonawan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Tapi jika kau tak jujur awas. Budak itu ketakutan. Katakan saja, apa yang ingin kau tanyakan kata si budak. Kau mau ke mana, kata Nonawan. Aku sedang membawa kuah kolesom untuk Ji Siowya, kata budak itu. Aku ingin tahu, di mana kamar Ji Kong Cumu, kata Nonawan. Kalian mencari majikan muda aku? Benar, kata Nonawan. Lekas katakan, di mana kamarnya. Dia tahu majikan mudanya senang bergaul dengan orang Kang O. Maka itu tanpa ragu-ragu dia berkata, dia tinggal di rumah susun bercat merah. Dari sini ke selatan kalian akan sampai di rumah itu. Tapi kau jangan bilang aku yang memberitahu. Jangan takut, aku kira Kong Cumu tak akan bertanya apa-apa padamu. Kau istirahatlah dulu di barang sejam, baru. Kau ke kamarmu untuk tidur, kata Nonawan sambil menotok jalan darah budak itu. Kalau kuah kolesom ini dibuang sayang sekali, lebih baik aku minum saja, kata Nonawan sambil tertawa. Lalu dia minum. Ah, enak juga rasanya. Kalian mau, kata Nonawan. Minum saja, kata Cigiok Fang. Sesudah itu mereka menuju ke gedung tingkat bercat merah. Dengan berhati-hati mereka berusaha agar tidak terlihat oleh para penjaga. Dari semak-semak mereka mengintai, mereka lihat di salah satu jendela ada bayangan orang. Hai, sedang apa dia kata Nonawan yang mengenali bayangan itu bayangan Hon Hyesan. Ternyata Hon Hyesan sedang berlatih suatu ilmu. Kakinya ke atas dan kepalanya bertumpu ke lantai. Dia sedang berlatih tenaga dalam, kata Kong San Po. Tapi rasanya tidak bagus. Tidak bagus bagaimana tanya Nonawan. Jika dia sedang konsentrasi, apapun yang terjadi di sekitarnya, tidak dia hiraukan. Lalu kenapa kau bilang kurang baik? Sikap seperti itu tidak baik, menyerang orang sedang dalam kesulitan. Sebaiknya kita bertarung dengannya dan mengalahkannya, baru kita culik di akata Kong San Po. Apa perlunya bicara soal aturan dengan si jahat itu kata Nonawan. Ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul wanita tua bersenjata tongkat bambu hijau. Cigiokfang dan Nonawan langsung mengenali wanita tua itu. Dia sengcap si kowadanya. Mau apa dia kemari? Apa dia kawan orang sihan atau bukan pikir Nonawan? Saat si Nona bingung, tiba-tiba dia lihat sengcap si kow memukul kepala Hon Hyesan. Mereka mengira wanita itu ingin membunuh pemuda itu. Ternyata dugaan mereka salah. Dia memukul untuk menghentikan latihan Hon Hyesan yang sudah tingkat kritis. Jika tidak segera ditolong oleh sengcap si kow bisa jadi Hon Hyesan celaka atau binasa. Sengcap si kow seorang ahli aliran hitam. Tindakannya itu justru untuk menyelamatkan Hon Hyesan dari bahaya. Melihat sengcap si kow ada di kamarnya, Hon Hyesan memberi hormat. Maaf, aku tidak menyambutmu kata Hon Hyesan. Mana suhumu tanya sengcap si kow? Dia sudah menduga kau akan datang, tapi tidak kukira akan secepat ini, kata Hon Hyesan. Dia akan sampai dua-tiga hari lagi. Kau mau menunggu kedatangannya? Semula aku kira dia bersembunyi di taman, rupanya itu orang lain, kata sengcap si kow. Kau melihat siapa tanya Hon Hyesan. Jika aku tak muncul, mungkinkah sudah disergap mereka. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu, kata sengcap si kow. Mendadak sengcap si kow mengayunkan tangan ke arah taman. Hai bocah yang sembunyi di taman, keluar kata sengcap si kow. Saat nonawan melihat munculnya si iblis perempuan, dia tarik tangan Cigiok Fang dan mengajak Kong San Po. Untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi saat mereka mengundurkan diri, mereka mendengar suara deingan senjata rahasia yang dilontarkan oleh si iblis perempuan. Sambitan si iblis sangat aneh, senjata rahasianya berubah seperti sebuah bumerang. Sekalipun musuh bersembunyi di balik bukit-bukitan, senjata itu mampu berbalik dan menyerang dengan hebat. Untung Kong San Po melihatnya. Dengan cepat, senjata rahasia cincin itu berhasil disentil oleh Kong San Po hingga berjatuhan. Tak lama berkelebat sebuah bayangan. Itulah bayangan sengcap si kow yang melompat lewat jendela ke taman. Aha, aku kira siapa. Ternyata kalian, hai bocah-bocah masih bau kencur kata senjata si kow. Kong San Po belum pernah bertarung dengan wanita tua ini, maka itu dia belum tahu seberapa lihainya wanita tua ini. Lekas lari, biar aku yang menghadapi dia kata Kong San Po pada kawan-kawannya. Mau pergi kemana, jangan harap kalian bisa lolos kata senjata si kow. Dia angkat tongkatnya langsung menghajar kepala Kong San Po dengan tongkat bambu hijaunya. Kong San Po secara reflek menangkis serangan itu dengan payung besinya. Tera-a-ang. Tangan Kong San Po langsung kesemutan. Dia kaget dan heran, untung payungnya dari baja murni. Jika bukan dan beradu, terkadang senjata lawan patah. Aneh tongkat bambu sengcap si kow mampu menahan payung itu. Sebaliknya iblis perempuan ini pun kaget. Dia langsung ingat cerita si Bun Soya dan Ciu Kiu Se. Mereka. Bilang mereka pernah bentrok dengan pemuda bersenjata payung. Dia manggut-manggit. Tak lama Hon Hyesan pun melompat dan sudah sampai di tempat itu. Ah ah ah, aku kira siapa? Ternyata kalian kata Hon Hyesan mengejek. Kemarin kalian aku undang, tapi kalian menolak. Eh ah, malam ini malah kalian datang. Sembunyi-sembunyi lagi. Hon Hyesan tertawa menghina. Jika kalian sendiri datang, sebaiknya tak boleh pergi lagi kata Hon Hyesan. Orang yang dia takutkan Kong San Po, tapi pemuda itu sedang bertarung melawan sengcap si kow. Dia girang, maka itu dia hampir icigiokfang dan nonawan. Karena ada pektek, jiwa kalain kuampuni. Sekarang kau harus kuajar adat kata nonawan. Hon Hyesan tertawa. Kau mau mengajar adat padaku? Aku malah sayang padamu kata Hon Hyesan menggoda dengan sikap tengil. Wajah nonawan berubah serius. Dia tusukan pedangnya ke dada lawan. Nona, ilmu totokmu itu harus kau latih lagi kata Hon Hyesan. Saat serangan pedang nonawan sampai, dengan cepat dia buka kipasnya. Ketika pedang sampai, kipas itu dia tutup dengan cepat. Sereet. Dia tangkis pedang nonawan, lalu dengan kipasnya dan dia totok bagian dada nonawan. Jangan tekabur bentak cigiokfang yang langsung menyerang. Dia gunakan jurus sengoan cegoat, tiga gelang menjerat rembulan. Ini salah satu jurus andalan pekkoakok. Hon Hyesan pernah bertarung melawan cigiokfang. Maka itu dia tidak berani memandang ringan lawan. Dia tarik kipasnya untuk menangkis serangan pedang lawan. Lalu balas menyerang dengan menotok beberapa jalan darah cigoikfang. Serangan nonawan tak sehebat cigiokfang, tapi jurus pedang si nona cukup gesit dan berbahaya. Tak lama terdengar suara nyaring. Beret. Tangan baju Hon Hyesan terobek pedang si nona. Pertempuran mereka jadi seimbang, entah jika satu lawan satu, tapi sekarang Hon Hyesan dikeroyok berdua. Sekalipun sengcap si kou lebih lihai dari Kong San Po, tapi untuk mengalahkan pemuda itu tidak mudah. Dengan paung di tangannya, Kong San Po berusaha menahan setiap serangan si iblis perempuan. Tak heran setiap serangan sengcap si kou selalu bisa diatasi oleh pemuda ini. Ketika itu para penjaga sudah mengetahui ada pertempuran di taman, mereka segera berlomba mendatangi taman. Sejak masih kecil Kong San Po dididik oleh tiga jago terkemuka. Mwe Kangnya sangat tinggi, sedang pukulan jarak jauhnya sudah bagus. Ketika Kong San Po menyerang Hon Hyesan, orang Shihon itu merasa dadanya seperti terhajar sebuah palu besar. Dia mundur beberapa langkah. Melihat lawannya mundur, nonawan menggunakan kesempatan baik itu. Rasakan pedangku kata si nona yang menusuk bahu Hon Hyesan dengan cepat. Tapi kecepatan nonawan masih kalah oleh kecepatan tongkat bambu hijau. Sengcap si kou menangkis pedang nonawan. Sekarang dia menghadapi Cigiok Fang dan nonawan. Sebuah serangan yang diarahkan kedua sasaran dan luar biasa cepatnya. Nonawan buru-buru menarik tusukannya. Bersama Cigiok Fang nonawan melompat mundur. Pada saat yang bersamaan Kong San Po sudah melompat maju membantu dua kawannya. Untung gerakan Sengcap si kou hanya ingin menyelamatkan Hon Hyesan, jika dia berniat menyerang mereka, paling tidak nonawan akan terluka olehnya. Serangan Kong San Po pada Hon Hyesan sebuah serangan tipuan. Akal Kong San Po ini ternyata berhasil. Dengan mundurnya Sengcap si kou menyelamatkan Hon Hyesan, kesempatan ini digunakan oleh tiga anak muda itu untuk meloloskan diri. Hon Hyesan kelihatan kesakitan. Baunya terasa panas. Ahah kejam sekali perempuan itu, untung Sengcap si kou menyelamatkan aku pikir Hon Hyesan yang kaget bukan kepalang. Dengan marah Hon Hyesan memberi perintah. Pengawal tangkap mereka. Jangan sampai ada yang lolos kata Hon Hyesan. Saat mengejar usaha mereka sia-sia. Dengan mudah Kong San Po berhasil menotok mereka. Su Hong gusar. Panggil peletek supaya dia lihat perbuatan kawan-kawannya. Kata Su Hong. Tapi belum selesai ucapannya payung Kong San Po sudah mengancam dirinya. Dia gunakan kimnaciu andalannya. Tapi celaka justru urat nadi Su Hong terkilir karena bentrok dengan payung baja murni Kong San Po. Dengan cepat ketiga orang itu sudah melompati tembok dan menghilang. Saat itu mereka dihujani oleh anak panah para pengawal Kong San Po dengan payungnya menangkis semua anak panah itu. Ketika mereka sudah jauh Sengcap si kou berpikir. Jika mereka ku kejar, belum tentu aku bisa mengalahkan. Mereka? Apalagi dia murid Beng Beng Taisu. Jika aku memaksa aku malah dianggap menghina Beng Beng Taisu begitu Sengcap si kou berpikir. Dia tak jadi mengejar, malah bertanya pada Han Hyesan. Bagaimana lukamu? Biar lain kali kita balas mereka kata Sengcap si kou. Saat itu Han Hyesan menahan sakit karena pukulan jarak jauh Kong San Po tadi. Maka itu dia punam saja.